Terima kasih. 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 Brawijaya University dan sempat bekerja dan intern di beberapa kantor di Jepang, salah satu adalah Takenaka Corporation sekarang mendirikan di USA sendiri memiliki fokus pada ikonologi, statik city, dan reaktif kapitalism sempat diundang di beberapa institusi seperti MIT, Ensa Paris LV, Ensa Rewen dan telah selain menjadi kurator, juga setelah berpameran di beberapa venue di luar, yaitu di Inbar Industry at Shanghai World Expo, Central Glass at Tokyo UII Congress, Gangunham Helsinki Exhibition, dan lain sebagainya. Well, jujur aja, ini kita udah terlat berapa menit nih? Kita terlat 7 menit untuk pergi bersama Korbul. Saya rasa sih, gak ada saya langsung aja lah ke acara yang sudah kita nantikan di edisi ke-19 ini. untuk teman-teman yang sebelumnya sudah mengikuti kita dari edisi paling pertama di awal-awal pandemik, terima kasih untuk selalu ada di sini, dan untuk teman-teman yang baru join, selamat datang di Labung Mada, selamat datang di E2Z Architects ke-19. Selamat menikmati oleh Korbu. Mas Eka, waktu dan tempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan di Labung Mada untuk undangan ini. Ya, saya usahakan untuk bisa membawa Korbu ini, karena menurut saya Korbu ini berat sekali untuk dibawa. Tapi memang banyak yang sebenarnya bisa kita diskusikan bersama. Jadi mungkin saya langsung aja. Baik, ya ini tentang Lekorbu. Saya mulai dari sedikit disclaimer dulu, karena saya mengucapkan terima kasih karena terus Lekorbu ini diberi judul Ornamen Israim. Mungkin sebenarnya kita enggak sempat diskusi terlalu dalam, karena saya juga posisi, mohon maaf, waktunya agak sempit juga. Saya sendiri waktunya agak hektik juga. minggu-minggu ini. Mungkin maksudnya teman-teman di Labung Mada mengajuk kepada buku terakhir saya, Ornamen Israim, yang bicara tentang Bauhaus. Tapi sebenarnya disclaimer-nya bahwa perjalanan ke Korbu itu sebenarnya kami lakukan tahun 2018. Saya, Andi, dan Rio Rich. Terus sebenarnya kami mempersiapkan buku untuk untuk membahas Korbu. Hanya-hanya Korbu. Kami bertiga ya gitu. Cuma karena kesibukan masing-masing, sepertinya bukunya harus tertunda sampai tahun depan mungkin. Kemarin banyak. Kami sendiri juga sudah enggak ada waktunya. Tapi, mungkin disclaimer-nya, saya justru ketika kita bicara Korbu, saya tidak akan membawa kerana ornamen sama sekali. Karena nanti ini sistemnya beda sekali dengan Bauhaus. Dan saya selalu menganggap bahwa Bauhaus itu sebegitu hebatnya, karena dia kolektif sekian banyak orang. Kalau Korbu ini, dia sendirian itu bisa sedemikian rupa. Terus, cuma saya ingin fokus ke bagaimana Korbu membangun membangun vocabulary design-nya dari awal. Jadi, saya justru tidak ingin memulai, fokus hanya pada bangunan-bangunan utamanya. Tapi, saya mulai dari yang tidak terkenal, yang seperti itu. Baik. Ini, ini di luar itu semua, saya dapat riset, saya melakukan riset untuk Korbu ini dasar, dasar, apa, dasar datanya dari sini, yang dianggap kitab suci-nya Lekor Bu, 8 volume ini, total 1.700 halaman. Terus, untuk build project-nya ini, dan ada 2 buku ya, yang ini, kreditnya dari Rilid Sharif. Sementara tadi, kalau saya mundur sedikit, ini foto, saya akan membahas hanya 2 atau 3 atau 4, saya lupa, 3 atau 4 project yang kredit fotonya langsung dari Mas Andi Rahman, dan ada 2 modeling dari Wisnu Hanggara. Baik. Mungkin saya, saya awalnya itu ingin bicara tentang life and works, tapi akhirnya kita kayaknya perlu fokus, gitu ya. Jadi, bicara works saja itu waktunya sudah, sudah habis banyak, gitu, karena Korbu ini termasuk asetik yang sangat-sangat produktif, itu tidak hanya menulis, apa, painting, bikin patung, dan lain-lain, tapi karanya itu juga banyak sekali. Nah, jadi saya ingin fokus dulu di works-nya dan life-nya, itu nanti kita bisa bicarakan ketika kita diskusi. Mungkin sambil itu. Sebenarnya saya ada datanya, itu bisa dikirim, dikirim belakangan juga bisa. Tapi fokusnya adalah menurut saya Korbu ini salah satu asetik yang paling sering tidak dipahami orang, orang itu sering memahaminya dengan salah. Misunderstood master. Nah, saya akan memulainya dari nilai Korbu sebelum Perang Dunia Kedua. Saya akan bawa ke tiga subak, kalau cukup, kalau waktunya enggak cukup, nanti dua berhenti juga enggak masalah sebenarnya. Baik, tidak banyak yang tahu kalau kerancangan Korbu di awal itu bentuknya seperti ini. Villa Valley, ini terutama yang lima pertama ini. Semuanya ada di Lugbesang di Swiss, karena dia aslinya dari Swiss. Aslinya Korbu seperti ini, dan lakular, dan lain-lain. Terus dari sini kita bisa lihat bagaimana dia mulai berubah secara pelan-pelan. Sini, terus tahu-tahu berubah menjadi kubis. Kalau kita lihat tahunnya, yang kita lihat saya balik lagi, lima, enam, tujuh, dua belas, dua belas, enam belas, enam belas, enam belas, tujuh belas. Mulai dari tahun-tahun ini, ketika Korbu itu tahu-tahu dia berubah. Ini terutama karena Ozemfang ini. Ozemfang ini pelukis yang kemudian memperkenalkan Korbu dengan kubisem. Jadi, mulainya dari Ozemfang ini, yang kemudian mereka membuat gerakan Elspirid Nouveau dan akhirnya kemudian Korbu lebih banyak bicara di ranah kubisem. Tapi, poinnya sebenarnya ada lompatan. Jadi, dari kita bicara, ini sebenarnya urut. Memang 1917 langsung lompat ke dua-dua. Jadi, selama lima tahun itu Korbu tidak punya kerancangan yang terbangun. Atau dalam proses pembangunan, dia masih berjalan 5 tahun itu dia hanya fokus sebenarnya untuk melakukan perjalanan. Jadi, ada grand tour, terutama ke Yunani dan Turki. Jadi, dia mencari inspirasi dari peradaban-peradaban lalu. Itu ditulis oleh Korbu. Terus, yang berikutnya adalah fokus di melukis, terutama kubisem. yang kemudian akhirnya melahirkan karya besar pertamanya Korbu, Maison La Roche. Ini di Paris. Nah, La Roche ini juga ketemunya sama Korbu di pameran lukisan juga. Jadi, bukan pameran arsitektur. Korbu ini punya banyak pameran, hampir sebagian besar pamerannya, justru pameran lukisan, bukan pameran arsitektur. Jadi, La Roche ini adalah pengusaha pertama yang membeli apa namanya, paintingnya. Korbu. Nah, saya ingin membahas La Roche ini karena disinilah pertama kalinya Korbu itu kemudian menanggalkan nama Piener General dan menggunakan Le Corbusier sebagai arsitekt. Walaupun kalau sebagai kritikus seni, dia sudah memulai beberapa tahun sebelumnya, sejak 1920 di Spirit & Nouveau edisi kedua. tapi sejak sebagai arsitekt itu baru dimulai disini. Saya enggak akan bicara terlalu banyak disini, tapi salah kaprah yang pertama, kita sering salah kaprah dalam tataran bahwa yang kita lihat itu selalu tampak dan lain-lain. Simplistik, kebisem dan lain-lain. Padahal sebenarnya menurut saya Korbu itu orang-orang yang sebenarnya nanti ada pengecualian ya, tapi intinya sebenarnya dia ini sih enggak terlalu peduli juga dengan tampaknya. Tampak itu selalu muncul sebagai hasil dari analisa terutama program, program doang. Saya ingin fokus di situ, di program doang di mana letter L karena memang lokasinya itu di ujung jalan kecil, jalan tikus. jadi ini kalau kita lihat masuknya dari sini, jadi ini dead end, jalan buntu, di mana di jalan buntu, di ujung jalan buntu ini Korbu membuat sebuah taman. Jadi ini sebelum, nanti saya tidak akan membahas terlalu banyak mungkin teori-teori seperti five points of Lake Korbu yang mungkin semua orang juga sudah tahu ya, tapi kita bicara implikasinya. Ini sebelum five points, cukup jauh sebelum five points. Dia memulainya dari taman yang ada di bawah dulu, di bawah, dan ini karena ini di area urban dan pernah-pernah di tengah Paris, jadi memang tidak ada ruang lain. Jadi ini taman, dan ini tidak bukan untuk mobil, karena mobilnya di sini, dua garasi masuk, dan ini entrance-nya di sini. Sebenarnya ini dua unit terpisah, ini rumah, dan ini studio, studio painting Laos. Nah, kalau kita masuk, yang pertama yang pertama kali kita lihat itu adalah void. Nah, ini yang saya rasa menjadi salah satu ciri khas Korbu dan juga sebenarnya awalnya saya tertarik sama Korbu itu gara-gara Ando. Jadi, karena saya dulu juga sempat berjumpa dengan Ando, saya waktu itu menanyakan pertanyaan ke Ando, sebenarnya siapa si arsitek yang menginspirasi Ando. Dia tidak pakai jawab, jawabnya itu tidak pakai nunggu satu menit langsung dijawab Leopo. Terus dia bilang, kalau kamu sudah bisa menabung, kamu harus pergi dan melihat karya-karya Leopo. Jadi, itu sebenarnya pertama kali saya jadi sangat penasaran dengan Leopo. Dan di Lahus ini saya melihat banyak yang saya bisa katakan inspirasinya Korbu. Inspirasi yang Ando dapat dari Korbu. Mulai dari Void ini. Ini bisa ditarik ke banyak proyeknya Ando. Mulai dari yang awal sekali Sumiosi. Tapi, kita kembali lagi ke Korbu. Bahwa dari Void ini sebenarnya space yang dibuka itu sangat-sangat luas. Dan dimana dengan space yang luas secara vertikal space yang sempit tapi karena dia secara vertikal terbuka secara Void itu menjadi lebih luas. Dari situ terus kemudian kita bisa memainkan tangganya. Tangga yang ber-overstack ini sama lebih dan itu kemudian banyak dipakai oleh Ando juga tapi dengan style-nya sendiri. Dan dimana di atas di atas pointy pointy-nya itu adalah studionya. Jadi ini void lagi yang sebenarnya secara hirarkis ini hirarkis ruangan sebenarnya. Masuk belok kiri ke studio belok kanan itu menuju ruang makan dan lain-lain dan lain-lain service. Tapi poinnya itu terus ini juga apa namanya saya saya jarang sekali melihat ram melingkar di karya-karya korgu itu. Saya enggak tahu tapi ada di sini dan ini jarang sekali kayaknya saya lihat cuma satu ini yang secara langsung tapi ini yang kemudian terus diadopsi di hampir sebagian besar karya karya besarnya Ando itu pasti ada ini melingkarnya itu ram melingkar. Ya ini terus di ujung ini ada ini jalan buntu ini lagi ini lihat ini banyak permainan-permainan yang sifatnya mungkin tidak terlalu fungsional tapi ada nah ketika dari sini tembus ke sini masuk kembali lagi ke void kembali ke void jadi banyak permainan dimana dari satu lantai menjadi dua lantai dari dua lantai menjadi satu lantai ini akan diulang-ulang terus nah ini secara denah programnya sederhana sebenarnya masuk ini jadi ini di lantai dua studio kalau naik ke sini tembusnya ke sini ini studies terus ada jembatan menyeberang dia menyeberang ke sini ada di sini tangganya berhadap-hadapan tapi yang satu dibuka satunya ditutup karena ini sebenarnya tempat pekerjanya di sini yang penjaganya penjaga terus ada ruang makan baru yang ini yang rumahnya jadi sebenarnya kaca-kaca yang tadi kita lihat itu impact dari program sebenarnya seperti misalnya karena ini void ya sama korbu dibuka floor to ceiling di dua lantai sehingga sehingga semua itu alasannya sebenarnya alasan teknis dan di atas sudah ada roof garden tapi masih kecil jadi ini konsepnya korbu masih gardennya itu masih yang besar ada di bawah nah setelah lahos kemudian dia ini enam karya terbangun berikutnya bila lelak ini juga mendapatkan jadi lahos itu yang karya korbu paling lama yang dapat UNESCO jadi nanti ini semua yang yang huruf besar ini UNESCO jadi ini UNESCO kalau dia jadi satu saya sampaikan sebagai huruf besar tapi dari sini ini kan sudah kelihatan secara tampilan kemiripannya nah ini lagi yang kemudian membuat jadi misleading karena pada akhirnya kebanyakan kita itu sebagai arsitek yang dilihat itu tampak padahal sebenarnya tampak itu tidak penting-penting amat nanti saya akan bicara detail-detail yang berbicara dengan tampak nanti kalau kita sudah sampai ke Savoah tapi kita mulai dari program dulu seperti ini jadi ini enam karya berikutnya jadi ini ini semua berurutan jadi ada nomernya karya yang terbangun 12 nomor 13 14 15 16 17 tapi jarak waktunya itu sudah dempek-dempek beda sama yang tadi sampai 26 tahun 26 tahun 26 tahun 27 sampai tahun 28 nah ada satu ini yang beda Villa Bezaini ini nanti nanti saya akan saya akan membahas ini tersendiri sedikit oke kita lanjutkan nah ini yang kemudian di tahap berikutnya biasanya kemudian di menjadi sasaran diskusi tentang korbu bicara tentang golden section bahwa ini semua proporsional dan lain-lain saya sebenarnya termasuk yang menyangkal model-model kritik terhadap korbu yang seperti ini kenapa? karena dari seratus sekian karya korbu yang seperti ini itu minim sekali kalau kita tadi bicara sampai 12 nanti sampai 18 karya pertama yang seperti ini ya cuma ini aja jadi sebenarnya ini saya juga gak tahu mungkin kliennya atau gimana ya tapi sebenarnya poinnya ini ini gak korbu banget justru sebenarnya korbu itu selalu muncul dengan posisi-posisi yang seolah-olah simetris tapi tidak simetris seolah-olah sama tapi tidak sama dia selalu bermain dirana-rana seperti itu sehingga ketika kita menggunakan pisau bergabal dan section dan lain-lain itu kadang-kadang menurut saya tidak tepat nah kemudian tapi ketika kita bicara program ya ini master program itu korbu ini di jaman itu ya ketika kita bicara proyek yang programnya besar itu menurut saya ya lebih challenging kalau proyek itu programnya kecil budgetnya kecil korbu itu terkenal dengan proyek yang dia bisa menjalankan proyek dengan berbagai macam budget gitu ya jadi misalnya ini ini seniman rumah seniman bagaimana kecilnya ini ada di ujung ini tadi ada di ujung jalan begini ya bagaimana dia memanfaatkan semua area-areanya gitu di lantai satu ini area galeri seni area produksi terus naik ke atas nah ini yang kemudian nanti menjadi ciri khasnya dia mezanin ada tempat tidur terus naik ke atas lagi ini ada di apa namanya istilahnya roof garden di atas ini ini nah ini sama seperti tadi void walaupun proyeknya proyek kecil dia tetap menggunakan metode-metode yang sama yang berikutnya ini APSAK ini juga dapat UNESCO kalau tidak salah sebenarnya ini adalah studi untuk satu kota tapi yang dibangun hanya sedikit tapi ini ada satu papernya sendiri yang ditulis oleh korbu bicara tentang industrialisasi dalam asitektur bagaimana kita bisa mulai dari modul satu modul dua yang ini bisa diimplan nanti bisa ditambah bisa ditambah bisa ditambah dan lain sebagainya jadi contohnya yang ini ini adalah modul satunya ini ini pola-pola pengembangan nah dari situ ada empat pola pengembangan yang ditawarkan korbu dan dibangun sebagian tapi terutama yang paling banyak yang ini jadi yang yang bangunan tadi nah jadi kalau kita lihat poinnya sebenarnya ini adalah dua unit yang terpisah di kiri dan di kanan cuma satunya masuk dari sebelah sini satunya masuk dari sebelah sini dan dia masuk itu langsung di lantai kedua karena lantai satunya itu digunakan untuk parkir parkir mobil jadi ini disini baru naik ke atas kenapa kok seperti ini karena ya ini satu unit di sisi yang sini di sisi sebaliknya ada unit yang lain tapi kenapa kok ini seperti ini karena ya mobil di bawah rumah di tengah di atas itu roof garden jadi basic basicnya seperti itu nah terus yang kemudian yang kemudian menjadi besar itu adalah bahwa di Wesenhof Estate jadi korbu ini juga bisa dikatakan aktivis kemudian jadi titik yang lain bahwa terutama dia menempel menempel dengan grup bukan Perancis tapi justru dengan grup-grup Jerman Miss Van Roa terus grup-grupnya Miss dan dan Waterpropius dan lain-lain terus sementara dia kalau dari dari Swiss ya bersama Syvergidian tapi terus dia pindah ke Perancis ya sekarang Perancis sudah pindah ke Perancis tapi yang menarik itu adalah saya saya akan membahas ini hari Sabtu kalau boleh saya sedikit info hari Sabtu nanti akan ada acara webinar lainnya saya juga belum tahu belum lihat ininya yang meng-host rekan-rekan di Jogja itu yang nanti saya akan bicara tentang aktivisme di Eropa di masa itu tapi di sini saya ingin hari ini saya ingin fokus di proyek nah Western Love Estate ini dibangun 9 tahun setelah Perang Dunia pertama jadi itu relatif singkat karena setelah Perang Dunia itu salah satu international style dalam skala besar compound sebelum bahkan diberi nama international style jadi awalnya itu komisionnya untuk Miss Van Rohe yang kemudian Miss Van Rohe memilih untuk memilih 17 arsitek untuk membangun ke 21 parsel ini jadi ini parsel perumahan contoh untuk Juster World Boone Exhibition nah Le Corbus sama sama sepupunya itu mendapatkan dua yang dua parsel dua parsel dua belas dan tiga belas yang dua-duanya itu sebenarnya lokasinya termasuk paling bagus dan budgetnya di luar Miss karena Miss bangunan besar yang ini bangunan kecil itu budgetnya termasuk yang paling besar menjadi authority kalau kita lihat di sini posisinya di sini bersebelahan 12-13 yang satunya itu adalah sama seperti pesak jadi satu satu bangunan untuk dua unit yang satunya itu satu unit ini yang pertama yang dua unit kalau kita lihat balik lagi selalu korbu itu bicara dengan skema program yang rapi jadi masuk ini mobilnya tidak di sini tapi ini seperti pelataran besar nah masuknya ini hanya di ruangan kecil ini masuk dan langsung tangga tangga ruang ini naik lagi ini masuk ini taman jadi sama cuma dia di mirror nah ini yang satunya jadi ini tadi unit yang nomor 12 ini unit yang nomor 13 ini yang satunya ini yang awalnya sebenarnya dirancang untuk parkir di bawah tapi terus kemudian dirubah tidak jadi tapi basically sama naik kebangunan nah ini yang ini juga mengikuti yang tadi saya bilang mezanin ini akan diulang-ulang terus nah terus yang nomor tiga sekarang yang saya ingin menghalai ini adalah proyek pertama korbu di luar Eropa jadi ini di Tunisia di Afrika Utara Tunisia Afrika Utara di Villa episode ini ini proyek yang istilahnya mungkin kalau kita melihat itu proyek gagal pertamanya korbu dimana ini rancangan aslinya seperti ini yang akhirnya ini antara ada ada buku yang menjelaskan bahwa ada masalah teknis di proyek ini tapi ada juga yang menjelaskan bahwa at the end of the day kliennya itu menolak untuk mengikuti gambar korbu sebenarnya kalau kita rancangannya ini luar biasa jadi yang dimainkan oleh korbu itu dua mezanin jadi ini satu mezanin ini satu mezanin tapi ditemukan di tengah dalam satu unit besar ini contoh potongannya tapi secara secara aplikasi begitu ini ditaruh di lokasi yang bukan di lokasi dingin jadi nightmare karena ini terlalu panas pada akhirnya akhirnya sama onlernya tidak tidak dijalankan seperti gambarnya aslinya nah dan tentunya untuk menutup satu satu masa korbu itu adalah filosofa yang mungkin rancangan korbu yang paling terkenal yang filosofa ini ketika kalau kita datangi masuknya sangat-sangat misterius lewat ketutupan pohon dan lain-lain mulai dari rumah replika kecil yang itu untuk tukang kebun jadi banyak banyak twist twistnya kita masuk terus kita berputar itu seperti ini yang tadi saya bilang seolah-olah sama tapi tidak sama jadi kalau kita berputar itu tidak ada yang sama tampaknya itu sebenarnya nah saya ini sekarang saya ingin bicara lebih detail tentang apa yang sebenarnya tidak kelihatan di foto tampak bagaimana ini kalau dari sini kan kelihatannya plane tapi kalau kita perhatikan secara detail misalnya setiap apa namanya kaca setiap jendela itu ada gutternya sendiri-sendiri dan ini ada di dalam dan ada di luar ini yang membuat air itu jadi tidak masuk ke dalam aja jadi itu tidak dibiarkan begitu saja treatmentnya treatment khusus bahkan ketika kita bicara sistem talang sistem talang itu kan ada di atas ini kalau tidak di treatment airnya itu akan turun langsung dan airnya turun langsung itu akan merusak tampilannya sebenarnya kita bicara teknis detailnya itu sangat-sangat rapi ini kalau kita zoom baru kelihatan bahwa di antara cerukan-cerukan itu ada buangan airnya tapi talang langsung buang air nah yang lainnya itu adalah sistem struktur nah saya tidak akan membahas five points karena saya menganggap semua yang ikut ini sudah sudah paham tapi saya ingin bicara prinsip strukturnya bicara mulai dari sirkulasi dulu saya juga yakin sudah banyak yang tahu bahwa korbu membangun pilotis supaya ground floor-nya itu bisa dilekuk-lekuk kenapa kalau dilekuk-lekuk karena ground floor ini berada terpisah secara struktural dari struktur di atasnya yang pilotis anda lihat ini ini terpisah nah kenapa kalau ini seperti ini karena ya mobil ini masuk dari sini drop off area menurunkan yang punya rumah terus sopir masuk ke sini parkir idea utamanya itu sebenarnya itu masuk masuk nanti kalau sudah ini garasi garasi buka keluar masuk lagi jadi masuk pertama ini sebenarnya ruang penerima dan dapur kotor dapur kotor laundry dan lain-lain ada di sini di bawah ini masih ada ruangan tapi ini ruangan utility jadi ini dapur terus jadi masuknya itu ada dua aksis vertikal ram dan tangga jadi ini tadi putarannya mobil memutar ke sini ini pintu garasinya kita masuk ke sini jadi walah ini seperti drop off drop off terus masuk ke dalam rumah ketika kita masuk ini tadi sebelah kiri tangga sebelah kanan ram kenapa kok berbeda ada dua-duanya itu saya juga enggak tahu tapi setelah saya pikir-pikir ternyata alasannya ada di cuaca nanti saya jelaskan jadi kenapa kok harus ada tangga juga di samping ram dan menurut saya ini ide yang ide yang jenius tapi ya balik lagi kita fokusnya selalu di ram kalau di rumah ini jadi kita masuk naik ke atas putar balik ke atas ini kita akan tiba di sini dari bawah naik ke atas tiba di sini nah ini kita masuk ke area master master bedroom ada di sini ini kamar mandi yang kemudian jadi terkenal sekali kamar mandi ala korgu dengan tempat duduk-duduknya jadi ini kamar utamanya cuma ditutup korden mandi itu jadi kalau enggak ada orang dia bisa dibuka untuk melihat view yang ada di sana nah begitu kita bicara pilotis struktur ini kan tadi kita berhenti di sini akhirnya dinding ini tidak ada yang menopang struktur karena dinding tidak menopang struktur maka dindingnya bisa terbebas dari kebutuhan struktur jadi jendelanya jadi bisa dipanjangkan sepanjang yang kita mau jadi fokusnya sebenarnya ada di detail-detail teknisnya ini terus ini dapur bersihnya ada di sini dapur bersih dan masuk ke ruang utama masuk ke ruang utama detail lampu yang sudah dimulai di Lahos nanti akan diulang-ulang terus tapi satu ketika kita masuk dan kita lihat ke kanan yang kita lihat itu adalah obstruct free view jadi view yang tidak ada tidak tertutup apa-apa semuanya terbuka lebar tapi begitu kita lihat ke kiri di tengah-tengah di kiri ini tiba-tiba ada taman yang besar yang notabene sebenarnya ini ada di lantai dua ini yang sangat menarik ini ruangan yang sangat publik tapi di tengah-tengah di dalam bangunan ada tamannya di lantai dua dalam bangunan ada tamannya dari sini berada-ada di sini ini master bedroom master bedroom punya istilahnya di areanya sendiri nah kalau kita lihat ke sini lagi ini ke sini tadi inilah alasannya kenapa kita harus punya tangga karena dari sini kita masuk ram kita berikutnya ini sudah masuk ke ruang luar jadi kalau hujan tidak bisa jadi kalau hujan kita lihat tangga tapi ram ini menuju ke ruang luar jadi ini seperti ram itu lanjutnya ke ruang luar dari ruang dalam tiba-tiba jadi masuk ke ruang luar ini juga jeniusnya jeniusnya korbu ini nah ini tadi akses kenapa kok harus ada tangga karena dia menghubungkan sampai atas apabila hujan atau salju tangga yang di atas ram ini tadi dan tangga itu menghubungkan ke yang menjadi poin terakhir dari five points of lake kogu yaitu roof garden ini dari dari ruang luar naik ini ramnya tidak berpindah posisi dari lantai satu ke lantai dua ini posisinya juga ada di sini di bawahnya ini tau-tau dia di luar kita naik nah inilah ruang roof gardennya ruang roof garden dan ini vista yang sekarang sudah tertutup tapi dulu kalau menurut bukunya korbu itu ovry itu aslinya ini dulu danau ada meja ini nah ini terus termasuk detail-detailnya ini bagaimana dia memasukkan udara tanpa memasukkan air sistem-sistem detailingnya sangat-sangat rapi kalau kita lihat ulang ini jadi seperti ini jadi kita masuk sini ini adalah ruang service jadi service masuk dari sini dapur kotor itu tadi tapi owner mobil masuk ke sini ke belakang drop off orang masuk sopirnya akan membawa ke sini dan parkir sini naik ke atas via ram tembusnya di bawah sini nah ini ini ruang kamar utama dapur bersih ini ruang keluarga kamar utama itu punya ruang duduk dalam dan punya ruang duduk luar ini kita keluar naik ke atas itu sampai di apa namanya roof garden itu tadi adalah korbu sampai di perang dunia kedua jadi yang sering dianggap kritikus masterpiece nya korbu itu ya dibangun sebelum perang dunia kedua bukan berarti setelah itu tidak ada proyek-proyek lainnya ini saya akan memulai bagian kedua ini dari proyek-proyek lainnya sebelum perang dunia kedua jadi kita akan jelas balik sedikit tapi itu untuk membangun diskursus setelah perang dunia keduanya tapi itulah yang menutup satu era korbu sampai masterpiece di sisi kubisnya itu ya ada di situ nah baik ini saya akan kembali lagi ke era sebelum perang dunia kedua kita rewind sedikit untuk membangun fondasi setelah perang dunia kedua jadi ini masih sama modulnya modelnya proyek ke-24 proyek ke-27 ini kita sudah tidak mulai tidak urut ya gitu ya saya mengambil poin-poin utamanya itu proyek ke-27 ini unit di atas unit jadi karya korbu ini ada di atas sini jadi ini di Paris benar-benar di tengah kota Paris nah tapi menjelang-menjelang era memasuki era Great Depression jadi setelah Eropa itu mengalami ekonomi kemajuan ekonomi pesat roaring 20s mulai tahun 1919-1920 sampai tahun 1929 nah setelah 1929 itu memasuki tahun 30-31 itu mulai ke depresi proyeknya mulai berkurang jadi kita lihat ini 31 nah setelah itu korbu itu mulai menjamah ke ranah-ranah yang sifatnya itu kembali lagi ke ranah kulat jadi ini misalnya ini tiga contoh tiga contohnya menurut ada satu lagi tapi saya enggak dapat gambarnya jadi ini saya ulang ini karena yang yang satu itu hanya dibangun sebentar dan langsung dibongkar kalau enggak salah karena kena kena perang dia langsung hancur tapi yang terselamatkan ini dua ini ini beda sekali dengan yang di atas dan kalau kita lihat ini bukan sebelum ini sesudah 1935 sesudah ini setelah memasuki masa-masa susah gitu masa-masa menuju perang nah tapi sebelum memasuki era ini korbu juga sempat memasuki era ini era proyek-proyek besar nah kita akan membahas disini dulu dari sini nanti akan dari sini menuju ke sini nanti akan menghasilkan yang lain tapi kita fokus disini ini yang dianggap mungkin enam proyek besar pertamanya korbu kalau bisa dikatakan besar besar kecil itu relatif tapi ini yang menurut saya tidak bisa dianggap proyeknya korbu ini kadang-kadang agak susah ya karena korbu itu mulai dapat nama terutama setelah Wissenhof Estate Town 1927 dan kemudian 1928 dia menjadi pendiri Siam namanya itu jadi besar karena namanya jadi besar dia sering dipakai namanya untuk membantu proyek-proyek yang lain jadi misalnya diundang ikut ini tapi sebenarnya dia di proyek di proyek di Moskow ini dia cuma site visit selama dua tahun empat kali tidak salah tiga kali atau empat kali jadi sebenarnya kalau dibilang dia hampir tidak ada kontribusinya sama sekali di proyek ini yang paling parah sebenarnya ini yang dianggap sebagai proyeknya korbu di Amerika Latin proyek pertama korbu di Amerika Latin padahal dia di sini ini sebenarnya tidak ngapa-ngapain jadi namanya cuma dipinjam saja jadi saya ingin fokus di proyek-proyek yang memang dia pegang sendiri tapi terutama mungkin yang di dua ini karena waktu kita terbatas sebenarnya saya akan mulai dari ini dulu Immobly di Genewa ini ini juga sangat-sangat menarik ini melanjutkan apa yang tadinya dia bikin dari proyek yang kecil sekali itu yang di ujung jalan kemudian Pesak yang dua rumah Wesenhof yang dua rumah sekarang dia punya kesempatan untuk membangun yang lebih besar lagi nah pertama ketika ini UNESCO juga jadi ketika kita melihat sekali lagi secara tampak tampak itu tidak bisa kelihatan ini seperti bangunannya Miss saja kalau kita lihat ya walaupun Miss baru mulai membangun yang seperti ini setelah pindah ke US jadi itu kan setelah tahun 40-an akhir 40-an akhir 50-an awal korbu sudah membangun ini 10 tahun sebelum sebelum Miss tapi poinnya sebenarnya kenapa kok dia membangun ini seperti ini ini karena lahannya seperti ini dan ini adalah gambar buplang untuk fondasinya jadi sebenarnya alasannya alasan struktural nah mencari istilahnya kan kotaknya yang paling besar itu seberapa jadi tapi apakah terus dia berhenti disini ini tidak pertama wajahnya ini kenapa bisa kayak gini karena ini urusannya dengan shader ini yang kadang-kadang itu tadi kalau kita melihat di foto majalah kita enggak kelihatan shadernya padahal aslinya ini ada shadernya dan kita cenderung akhirnya hanya melihat gambar-gambar terus di contoh itu kan enggak tahu bahwa aslinya itu bangunan ini ada shading device-nya ini shading device-nya ini yang membentuk jadi korbu sudah memikirkan itu padahal dia di 4 musim apalagi kalau di 2 musim itu sesuatu yang harus ada kalau enggak bisa panas sekali bangunannya kalau kita lihat denahnya kita lihat seperti ini ini seperti enggak ada yang spesial tapi kalau kita lihat ini saya jarang sekali melihat bangunan di masa itu yang kornya itu memang sudah ada di tengah kalau di zaman dulu itu biasanya dia di pinggir kalau enggak di ujung di ujung sini kalau enggak di tengah pinggir sini dia di tengah ya, sama dia ditaruh di tengah kenapa kalau ditaruh di tengah supaya dia bisa mendapatkan fungsi luas program yang paling maksimal kayak dia kornya kor ini bangunan segini ini kornya cuma ada 2 satu untuk lift satu untuk tangga sudah itu aja nah terus yang kedua kalau kita bicara tentang kebutuhan tangga darurat dalam tangga darurat dalam itu kan selisihnya 15 sampai 20 meter kalau dia kornya di tengah dia efisien dia bahkan enggak perlu tangga darurat di luar nah ini detail-detail teknis yang mungkin kesannya itu seolah-olah ya biasa aja tapi sebenarnya ini bergelian nah kalau kita punya kor di tengah itu kan berarti kan gelap apa yang dia lakukan ya dibuka dari atas kalau kita lihat ini ini glass box ini glass box supaya cahayanya bisa turun sampai bawah ini korbu-korbu melakukan ini tahun 30 19-30 baru unit-unit lainnya nah yang menarik di sini dia masih ngotot pakai yang namanya mezanin bahwa ada unit yang seperti ini dan ada yang mezanin ini kalau kita bicara di bangunan yang mitraise 2 lantai ke atas ini yang pertama kali dia pakai di proyek ini yang seperti ini terus kemudian akan dipakai di proyek-proyek yang lainnya ini seperti ini kalau kita lihat ini posisinya di sini jadi ini kalau kita lihat ini sebagai apa namanya mezanin void dia posisinya ada di sini ini ini lantai di bawahnya ini lantai di atas ini kalau kita lihat jadi misalnya unit ini ya ini sangat-sangat efisien orang masuk dari sini dari tangga dia masuk ke sini sudah ini unit mau naik ke atas dia ada di sini tapi kan ini kan apa istilahnya ini kan masuk di bagian unit di atasnya jadi di dalam unit ada tangga lagi tapi tangganya private naik ke atas sebenarnya kita di sini karena ini posisinya adalah void dia tidak ada sirkulasi yang menghubung ke tangga ke tangga atau ke lift ke core jadi dia memang benar-benar seperti unit dua lantai yang ditumpuk akhirnya seperti itu nah ini teknis-teknis seperti ini yang menurut saya memang yang mengawali adalah korbu yang kemudian ditiru oleh banyak maestro-maestro berikutnya seperti ya OMA itu sangat-sangat programmatik menurut saya dapatnya dari korbu ini setelah OMA diikuti oleh biak ingles misalnya seperti itu tapi mulainya itu dari sini tapi kalau kita tidak membongkar denahnya kita enggak akan tahu kita cuma melihat dari tampaknya saja proyek berikutnya ini yang lebih radikal lagi secara secara konsep penggunaan bukan konsep kamarnya biasa saja kalau yang pavilong Swiss ini ada di di kota mahasiswa jadi ini tempat tempat mahasiswa jadi kota mahasiswa ini jadi ini pertama kali dia menggunakan sistem pilotis untuk apartemen jadi sebelumnya dia enggak pernah pakai pilotis untuk apartemen ini yang pertama kali nanti akan diulang-ulang juga setelah itu dimana konsepnya sama seperti tadi kita bicara Savoir untuk mobil aslinya tapi akhirnya sudah enggak dipakai seperti itu lagi tapi dulu pertamanya untuk mobil masuk ini kalau kita kembali lagi ke denahnya bangunan ini punya dua wajah kenapa kok dia bisa punya dua wajah kalau kita lihat denahnya seperti ini ini itu adalah entrance-nya dari sini ini yang bangunan ini jadi ini tangga-tangga semua ada di sini tangga miring masuk jadi ini itu hole ini adalah unit jadi unitnya cuma ada di sisi sebelah sini kalau kita lihat yang sisi merah ini sisi wajahnya tangga ini sisi merah sisi tangga sisi biru ini adalah sisi hole sisi hole nah inilah kenapa kok kacanya ya kotak gini aja kita lihat kan sama dia seolah-olah korbu itu enggak mikir pasang-pasang aja lah dia cuma enggak perlu terlalu besar kan karena ini cuma hole aja tapi begitu di sisi ruang huninya dia berubah jadi seperti ini karena ini mengikuti kebutuhan dia sebagai ujungnya kamar ini balik lagi ini sama seperti yang tadi monitor seperti ya monitor tadi ini adalah apa namanya shading device jadi ini aslinya seperti ini kalau ditutup ya jadi shading device ini kalau dari dalam ini skema kamar yang nanti juga akan diulang-ulang sama dia dimana tempat tidur itu ditempelkan dengan lemari baju yang di belakangnya lemari baju itu ada pintu masuk dan wastafel saya juga enggak tahu kenapa tapi rata-rata rancangan korbu yang sifatnya itu untuk unit banyak jadi dormitory dan lain-lain itu selalu kamar mandinya di luar dipisah ini kamar mandinya ada di luar sini pakai kamarnya cuma begini saja oke nah ini membawa kita kepada masterpiece-nya korbu yang di bidang ini di bidang apartment ini yaitu unit of habitation di Mesir jadi ini ini sistemnya sudah jauh lebih canggih dia bicara tentang ini ini pertama pilotis itu tadi struktur itu tadi yang awalnya juga dipakai di sebagai sebagai parkir Gian Nufel juga menggunakan ini untuk Nemasus project Nemasus nah terus ini sama dengan tadi di My Song Swiss ini adalah tangga dan lift jadi ini akses vertikal seperti ini nah kalau kita bicara di dua proyek sebelumnya My Song Swiss dan Molitor itu ujungnya tidak bisa dipakai akhirnya kalau yang ini dia ujungnya sudah bisa dipakai ada unit yang memang dia menghadap ujung ini pengembangan-pengembangannya nah terus kemudian sampai lah di sini bahwa ini pertama modulnya sekali lagi dia menggunakan modul apa namanya seperti seolah-olah rumah rumah unitnya itu dua lantai ini ini kamar ini kamar tapi area masuknya ketika kita masuk itu selalu ada yang namanya void double pivot void ruang luar ruang yang luas seperti ini jadi istilahnya kalau ini dan kalau kita lihat dari tiga lantai alur untuk sirkulasi horizontalnya itu cukup cukup punya di satu lantai saja dari sini jadi misalnya orang masuk ke unit ini ya dia turun ini di bawah kamarnya ada di sini sementara kalau di unit ini ini naik ke atas kamarnya ada di sini kamar utamanya ada di sini nah ini direpetisi seperti ini jadi ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan unit dengan posisi seperti ini sirkulasi horizontalnya itu cuma butuh satu dua tiga empat lima lantai saja kemudian tengahnya itu adalah shop jadi toko tempat makan restoran dan lain-lain kenapa kok ditaruh di tengah karena menurut korbu supaya naiknya nggak usah terlalu tinggi jadi dia adil jadi nggak perlu naik lift orang yang dari lantai bawah naik nggak terlalu tinggi dari atas turun cuma nggak terlalu tinggi nah cuma ya yang tetap nggak adil yang posisi di atas sendiri di atasnya tetap ada roof garden tapi nonetheless kalau kita balik lagi ke sini inilah yang kemudian membuat carut-marut tampaknya seperti seolah-olah carut-marut tapi sebenarnya nggak juga karena ini area shop itu tadi misalnya itu terus ini kamar-kamarnya itu tadi kenapa kok dia bisa beda-beda ya karena ini ini sini dua lantai ini dua lantai ini satu lantai nah dalamnya seperti ini jadi kita masuk pertama ruang penerima tamu terus yang dilihat dari sana penerima tamu masuk ke sini dapur terus ini ruang duduk naik ke tangga jadi kalau kita naik ini di sini balik kanan naik ke tangga ini tempat tidur tempat tidur ini kamar mandi kamar mandi ala korbu ini view kalau kita melihat ke tempat tidur ini ini untuk di ujungnya jadi ujung satunya ada yang void ada yang tidak void ini di ruang bawah penerima ini ruang apa toko-tokonya yang di tengah ini yang di atas roof garden-nya daklam renang dan gymnasium yang dikelilingi jogging rack jadi sebenarnya bangunannya jadi seperti kota gitu ya sebenarnya seperti perumahan tapi jadi apartemen tapi bukan apartemen dan yang saya selalu takjub jangan lupa ini dibangun tahun 1945 tepat setelah Perang Dunia Kedua itu selesai yang kemudian ya saking suksesnya kemudian diduplikasi untuk proyek-proyek korbu berikutnya di empat kota yang berbeda di Ries, Berlin dan termasuk yang terakhir sendiri di film ini oke nah dari situ kita menuju ke tahap korbu berikutnya yaitu dimana itu tadi kalau kita lihat bangunan korbu itu setelah Perang Dunia Kedua itu ya mulainya tadi ya dari proyek kecil-kecil pernah kulat tetapi setelah Perang Dunia Kedua itu sebenarnya ada kejadian dimana hampir semua rekan-rekan korbu di Siam itu berhasil cabut dari Eropa dan pindah ke Amerika Serikat yang nama besar-nama besar dan hampir semuanya itu di di pantai pantai timur jadi Chicago atau di Boston nah dengan posisi seperti itu korbu itu termasuk satu dari sedikit yang tidak bisa cabut bisa lari yang di Prancis itu ada tiga nama besar Purul yang lebih senior korbu dan satunya lagi saya lupa korbu itu pindah ke desa dari Paris tapi juga di desa itulah di masa Perang Dunia Kedua itulah akhirnya dia belajar dasar konstruksi lagi dari awal itu yang pertama jadi yang tidak menggunakan bajar dan lain-lain yang sophisticated karena posisinya sedang perang terus yang kedua adalah bahwa korbu itu kemudian berhenti apa namanya painting terus dia fokus moral yang kemudian nanti kemudian mulai tahun 50 menuju 60 itu kemudian berubah menjadi seni patung tapi dasar dari perubahan itulah punya impak besar terhadap bangunannya jadi misalnya ini Chapelle Notre Dame Duhout ini saya dari dulu sampai sekarang selalu susah untuk menjelaskan bangunannya beda di semua semua wajahnya itu berbeda karena kalau menurut saya bangunan ini lebih seperti skulptur daripada bangunan tapi ada dan semua masing-masing punya alasan programmatiknya tersendiri cuma saya enggak akan ada waktu untuk menjelaskannya terlalu banyak karena ada banyak yang lebih banyak yang akan kita bahas tapi dari cuakan-cuakan inilah bisa muncul cahaya dan lain-lain termasuk ada sistem ini misalnya selalu tetap ada buangan air talang dimana tadi kita bicara talang kecil-kecil di Savoie sekarang di sini di Notre Dame Duhout ini cuma satu di Ronsham ini cuma satu tapi dia di ujung besar sekali tapi yang menarik itu adalah ini bahwa sebenarnya programnya itu tetap program ada satu ruang altar besar yang kemudian ada program-program lainnya yang sifatnya dia masif tapi dia satu program nah itu dan dengan kondisi lantai yang saya ke sini ini enggak bareng teman-teman setahun sebelumnya 2017 itu saya juga agak bingung melihat lantainya karena menurut saya apa jangan-jangan lantainya ini mengikuti mengikuti kontur aslinya dia naik turun naik turun jadi agak aneh juga bangunan ini dan pertama yang saya agak enggak paham itu adalah sistem strukturnya struktur atapnya karena dia lendut-lendut gitu nah ternyata sistem atapnya ini yang justru menjadi salah satu inovasi di bangunan ini karena sistemnya adalah dia bicara tentang apa namanya net net structure jadi dia seperti netting begitu tapi yang dia memang menggunakan yang ditopang oleh bearing wall jadi bearing wall tapi terus ada net structure-nya ini nanti akan diulang lagi di film ini tapi juga ini pada akhirnya diikuti oleh menurut saya secara prinsip diikuti oleh banyak nama besar lainnya termasuk menurut saya gymnasiumnya Kenzo Tange itu dapatnya dari sini karena ini saya mencari dari misalnya generasi sebelumnya Sullivan dan lain-lain itu saya enggak nemu yang seperti ini nah tapi nonetheless proyek ini otomatis menyudahi era five points of Le Corbu karena dari semua five points of Le Corbu itu di di dibitray di sini dihiang nabi di sini semuanya lima-limanya nah setelah dan setelah itu semakin lama semakin agresif karena kemudian pasca tahun 1950 Corbu mendapatkan kesempatan di India proyek Corbu di India itu sebenarnya ada banyak ada dua museum terus ada beberapa jadi sebenarnya enggak cuma candigar yang terkenal memang candigar tapi ada beberapa kita fokus-fokus di sini dulu tapi menurut saya ini seperti seperti apa ya seperti blessed in disguise seperti jalan Tuhan gitu setelah setelah Corbu itu gagal lari dari Eropa dia terpaksa belajar dalam tanda kutip dia menyebutnya sistem konstruksi primitif justru akhirnya dia itu bisa menggunakan sistem-sistem itu di luar Eropa yang akan sangat susah ketika dia mengaplikasikan sistem seandainya dia masih bersifat kubis menggunakan harus menggunakan budget dan lain-lain justru ketika dia sudah bermetamorfosa menjadi skulpturis dia jadi bisa menggunakan itu di India misalnya seperti itu ini ada tiga bangunan besar di candigar ini juga sebenarnya proyeknya ada banyak tapi yang paling terkenalkan tiga yang besar ini yang semuanya dibangun dengan metode sederhana nah yang kemudian menjadi ciri khas baru Corbu setelah ini adalah bersamaan dengan era ini adalah satu beton root jadi yang kemudian nanti menjadi cikal bakal brutalis dimulai dari sini unfinished raw material beton dan yang kedua itu brillish oil atau sunbreaker jadi disinilah Corbu menjadi sangat-sangat kontekstual terhadap site dia menghitung cahaya dia menghitung dan lain-lain bahwa ini tidak boleh terlalu panas tidak ada lagi yang namanya kaca yang besar sekali tidak ada karena semuanya di-break dengan dengan ini brillish oil soil ini untuk memberi cahaya yang masuk dia menjadi sangat-sangat kontekstual dan ada juga dia menulis salah satu artikel di situ ada di di Overe itu dibahas juga bagaimana menurut dia bahwa evolusi desainer berikutnya itu adalah untuk memahami alam itu salah satu yang dikatakan Corbu di saat itu dan ini juga diaplikasikan juga sirip-sirip ini di salah satu proyek terakhirnya dia sebelum meninggal di Amerika di di Harvard itu juga menghitung mata hari tapi ya ini dan dia sebagai sculpture kemudian mempunyai juga cukup banyak proyek-proyek yang sifatnya sculpture jadi ini tujuh-tujuhnya ada di Candigan oke ini yang terakhir sekarang kita saya ingin bicara tentang liberating Le Corbu maksudnya liberating Le Corbu itu gimana karena begini saya ada satu slide yang saya lupa sudah saya siapin tapi saya lupa jadi itu poinnya sebenarnya saya googling Le Corbusier di google terus masuk ke halaman gambar itu yang dilihat di atas itu pasti bangunan yang kubus-kubus maksud saya itu yang perlu deliberating karena ketika kita bicara Corbu itu hidup sampai tahun 67-68 kalau biar berhitungnya mudah tahun 70 dia mulai aktif lagi sejak tahun 45 setelah Perang Dunia Kedua itu kan praktically praktically 25 tahun 25 tahun sementara sebelum Perang Dunia Kedua itu praktically dia paling hanya sekitar 15 tahun nah jadi secara waktu sebenarnya dia sebagai purist itu hanya 15 tahun sementara dia sebagai brutalis itu 25 tahun tapi kita tahunya itu kita lebih tahu Corbu sebagai purist ini agak repet juga gitu jadi kita jadi agak susah mengikuti Corbu sebenarnya jadi saya ingin merefleksi dulu kita balik lagi kita cross-check dulu yang tadi kita lihat sebenarnya rumah dulu rumah itu paling gampang dilihat ini pindah ke sini mulai jadi kubis ini jadi kubis ini yang gagal total tahun 1928 jadi kan kalau kita lihat mulai kubisnya ya anggaplah misalnya di disinilah tahun 20 dari tahun 20 ke 28 itu kan cuma 10 tahun anggaplah 10 tahun sementara enggak sampai 15 tahun nah kalau kita bicara jumlah proyek nanti akan saya bahas tapi yang saya ingin impastis itu adalah setelah Perang Dunia Kedua rumah yang dirancang oleh Corbu itu adalah rumah yang seperti ini Maisung Chung Chet di La Plata di ini ada di Argentina terus yang ini yang tiga ini ada di apa namanya di India semua ini yang jarang orang tahu tapi ya ini Corbu di masa dia ketika sudah senior dan dia menjadi sangat-sangat matang itu ya Corbu yang matang itu Corbu yang ini yang bangunannya itu sudah kita ada di situ enggak kena cahaya matahari dan lain-lain dan lain-lain ini yang kemudian ditiru oleh Doshi karena Doshi juga bekerja di Hugu ini nah tapi satu hal yang menarik ini ada satu satu kelompok dokumen film dokumenter terkenal ini di Youtube ada bisa dicari 23 ini ini sebenarnya pegangan kampus arsitektur di Perancis jadi dokumenter 23 arsitektur yang dibikin oleh pemerintah mereka mereka Perancis 23 tapi ini karena tempatnya terbatas saya hanya 21 jadi satu arsitekt dikasih satu proyek nah yang menarik itu Corbu itu yang ditampilkan itu justru bukan Savoie tapi juga bukan apa Marsil bukan United Habitation Marsil dan juga bukan Roncham tapi yang disampai malah justru Coven della Tore nah dan sebenarnya saya dari dulu itu selalu penasaran sekali dengan bangunan ini kenapa kok kalau dia itu jarang sekali sangat-sangat tidak populer tapi kalau kita baca kritik yang dalam itu orang akan mengkritik bangunan ini dan yang paling gampang itu ya kita lihat videonya ini cari aja di di Youtube ini bangunan aneh sekali menurut saya bangunan besar sekali ini besar sekali tapi ya balik lagi sama kayak itu tadi sama kayak Roncham empat empat sisi itu beda semua empat sisi beda semua dan inilah mungkin pertama dan terakhir kalinya Corbu merancang bangunan yang sifatnya sudah multi use mix use dan ini yang menurut saya luar biasa di dokumenter yang tadi saya bilang itu naratornya menjelaskan bahwa Corbu ketika merancang bangunan ini dia terinspirasi satu tempat di Taskeni atau di mana di pedesaan di Itali dia ke sana ke monasteri di sana dan di situ literally monasterinya itu satu desa nah akhirnya satu desa itu dibikinlah dia menjadi satu bangunan besar tapi sebenarnya konteksnya itu jadi tidak berbeda dengan monastery yang ada di Taskeni saya lupa kalau tidak salah di Taskeni nah tapi yang yang penting itu adalah nanti saya nanti kita ke sana saya akan menuju ke program dan lain-lainnya terakhir sendiri tapi kita melihat visualisasi nya begitu kita berputar dari sini ke depan ke samping dan ke belakang itu beda semua di tengahnya ada lubang besar void besar di antara void itu ada struktur yang kalau kita lihat itu apa ya pusing itu kayak dimana-mana itu beda semua ini kayak ini bangunan ini tadi kan satu sculpture di roncam ini enggak ini kayak satu satu apa namanya unit habitation tapi dia lebih besar tapi semua sisinya itu sculpture ada sculpture sendiri ada satu sculpture sendiri jadi jadi memang sangat-sangat memusingkan nah anyway kalau kita mau masuk kita mulainya dari ini dari sisi paling atas ini masuk ke dalam masuk ke dalam jadi ya pintunya gini ini sama seperti di bangunan-bangunan unit habitation yang tadi tapi salahnya jauh lebih kecil nah ini kalau begitu dia diangkat dia jadi jadi mudah untuk apa namanya jadi mudah untuk dibentuk denanya kita masuk ke dalam nah ini kita mengikuti alur-alur yang ada di di skenario visitingnya dulu ya jadi kita masuk pertama itu library library ini ada satu cepel kecil cepel kecil ini juga kita di di Laturi itu bisa menginap kalau mau saya menginap satu malam di situ dan ternyata capel yang kecil ini digunakan untuk malam hari jadi jam 10 malam atau jam 11 malam itu baru recital dimulai dan menurut saya itu sangat satu pengalaman yang sangat menarik itulah kenapa ada tau-tau ada tangga di sini karena ini untuk masuk ke capel ini capelnya bentuknya cone yang ini tadi kelihatan dari luar ini capelnya ini capel kecil masuk lorong jadi lorong pertama ini juga menarik ini juga akan diulang-ulang di film ini juga ada dimana kalau kita biasanya itu kan taunya kan dia kaca dimatikan ternyata sama korbo ini enggak ada sistem-sistem dimana ini ada setengah lingkaran yang dia tertutup jadi dia bisa dibuka bisa dikunci kalau kita kepanasan ya dibuka aja nanti udaranya masuk kalau dingin awalnya ya tinggal ditutup lagi sistem-sistem yang sifatnya sudah sangat-sangat detail tapi begitu dengan seperti ini berarti kaca yang lainnya ini bisa mati ini benar-benar mati nah sekali lagi kalau kita ini hanya melihat di foto ya taunya kita kira kan ini semua mati semua padahal enggak kalau kaca ini standar ya terus ini ini kaca penopang ini ini detailnya jadi ya ditempel aja gitu nah ini ada capel yang lain yang lain ini sudah menuju menghadap ke lembah jadi view utama nah tapi yang saya menemukan jadi kelihatan sekali menarik itu di area dining hall-nya ini ada dining hall besar kalau kita lihat detailnya ini ada detailnya ini kalau kita lihat detailnya ini sebenarnya enggak ada bedanya dengan struktur yang ada di bawah ya unit head habitation jadi sebenarnya intinya kenapa kok dinding ini bisa seperti ini karena tidak ada kolom sama sekali di antara dinding kolomnya itu karena dia tidak menopang lantainya yang menopang lantai itu ya ini ini ada cantilever ya sudah gitu dindingnya itu free fall aja jadi secara struktur matang sekali lampunya juga diulang-ulang ini lampunya sama sejejak lahos terus di di sawah juga ada ini nah ini sehingga karena dia tidak menahan beban dia bisa tipis seperti ini detail-detail teknis yang 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 matang sekali itu kemudian di lantai atas sendiri ini ada dormitorinya dormitori ini kita bisa bisa sewa ini dan menginap di sini jadi dibalik kalau ini tadi serba terbuka di tengah terbuka keluar terbuka dormitorinya serba tertutup di tengah kita lihat ini hanya ada satu satu ini memanjang itu kamarnya pun ini tadi yang seperti saya bilang diulang lagi jadi kita masuk dari sini wastafel lemari kita masuk lagi tempat tidur meja kita keluar ini tempat-tempat di luar tapi ini ada di lantai 4 dan lantai 5 jadi jadi secara modular ya pas kalau menurut saya dan sama seperti yang tadi kamar mandinya dipisah saya ada foto kamar mandi tapi kayaknya lupa ya sebenarnya saya sangat menyesali menyesali di sini itu karena justru ketika kami ke sini kami tidak sempat masuk ke gereja utamanya jadi sampai sekarang saya misteri jadi ini kalau mau membahas gereja utamanya kayaknya harus apa saya tidak bisa membahas karena saya tidak pernah ke sana ini Randy yang sudah pernah ke sana jadi nanti biar Randy yang cerita tapi saya cuma lihat dari foto-foto di buku saja yang itu yang menurut saya sebenarnya wah itu luar biasa dan sayang sekali kami tidak sempat masuk ke sini ya anyway ini modelingnya jadi kalau kita lihat memang posisinya sangat-sangat kontur tapi dia kembali lagi menggunakan sistem pilotis karena dengan sistem pilotis dia akhirnya bisa bermain dalam kontur ini kalau kita lihat dia tidak menanam semuanya di dalam jadi ini yang tadi apa gereja utamanya yang di sini kita masukin dari sini misalnya dari sini ini area ini area service ya jadi ini kita tadi ini belum ini bahkan belum masuk ya ini masih area gereja nah tadi kita sampenya itu dari sini pertama kali masuk dari sini turun ke bawah jadi lantai di bawahnya jadi sebenarnya intinya bangunan ini adalah 4 kluster besar tapi di tengahnya itu diberi sirkulasi penghubung ini yang membuat ini bangunan ini sangat-sangat bilyan menurut saya dan semuanya itu terhubung di tengah kalau kita lihat misalnya dari dari kita pintu masuk kita turun ke bawah sampai di sini mau ke sini ini lewat di bawahnya sini ini lewat menyusuri kalau kita mau ke gereja ke sana sini ini ruang makan ukaman tadi ini gereja yang berikutnya di atasnya ini gereja yang tadi ini library kantor ini chapel yang kecil naik ke atas ini mulai unitnya ini unitnya kamar mandinya ada di sini di ujung-ujung void lagi kalau kita lihat void naik bersama dengan lantai bangunannya ini sudah agak kembali lagi ke safwa tapi kalau kita bicara ini sudah pure beton brood dan selain pure beton brood meskipun dia posisinya kembali ke Eropa dia tidak menghilangkan braille soilnya jadi pemberik mataharinya masih ada walaupun jauh lebih kecil nah terus ya yang terakhir yang tersisa tentunya firminifat dan saya justru tidak akan mempresentasikan firminifat karena ini nanti bisa kita diskusikan ya karena menurut saya juga firminifat itu apakah kemudian bisa dikatakan karya korbu agak pancu juga karena firminifat itu mulai dibangun tahun 1965 dimana korbu itu sudah mulai sakit-sakitan dari beberapa narasi yang saya baca selama 1965 sampai korbu meninggal korbu juga cuma sempat kesana selama empat kali jadi itu tanda tanya juga apakah sebagaimana kalau gerejanya iklisnya firmini itu jelas bukan meskipun gambarnya korbu tapi kan yang men-develop bukan korbu jadi saya tidak mengingat itu bangunannya korbu karena jauh bangunannya korbu itu berantakan sementara gereja yang iklisi firmini itu terlalu rapi jadi itu kayaknya juga menurut saya itu bukan korbu mungkin satu-satunya yang masih bisa dikatakan karya korbu ya pusat culture-nya itu dengan atap yang juga menggunakan sistem yang sama dengan roncam tapi apapun itu saya men-skip film ini karena itu tadi menurut saya itu lebih ke karyanya sepupunya dia dia generate walaupun menggunakan karya korbu nah ini bahasan terakhir saya saya akan menuju ke UNESCO 17 karya korbu yang di mendapatkan UNESCO dan ini sangat-sangat prestisius karena sebagai arsitek generasi modern ya dia yang yang pertama bisa mendapatkan sekian banyak kalau kita bicara bahos bahos itu satu kelompok kalau korbu ini satu orang ini narasinya transnasional the invention of new architectural language that make and break break with the past karena dia pengen memberik the past together 17 karya korbu itu disseminate ideas of the modern movement throughout the world despite its diversity the modern movement was a major essential social culture and historical entity of the 20th century aim to instigate a unique forum of ideas on the world level invent kerja teknik meet social humanism modern disini saya saya diskursus terakhir ini setelah ini kita selesai saya tinggal dua slide kayaknya tapi intinya poin saya begini ketika kita memasuki beton brood itu sudah bukan modern itu sudah late modern ada yang bilang late modern tapi sebenarnya kalau menurut saya itu sudah memasuki protok posmo karena posmo itu diklaim oleh asetek-asetek Eropa yang pindah ke Amerika melalui diawali dengan pasca internasional jadi siapa namanya Venturi dan kawan-kawannya setelah setelah melalui peninggalannya Miss Van Rohe tapi di Eropa sendiri dia menciptakan posmodelnya sendiri dimana kalau generasi setelahnya korbu generasi setelah siam tim X itu mengatakan mereka kan posmo pertama di Eropa mereka mengatakan bahwa awalnya dari Bretton Booth itu sehingga sebenarnya ini semua bisa kita kalkulasi total ada sekian karya korbu kalau ini kita pindah jadi ada 65 karya korbu yang terbangun total ini sebenarnya ada banyak banget jadi ada sekian banyak karya korbu yang terbangun ada 65 ini yang menang UNESCO yang dapat UNESCO ini kalau kita asosiasikan mana yang sifatnya modern mana yang sifatnya generasi dan mana yang sifatnya brutalis ini sifatnya seperti ini nah kalau kita summary ini slide terakhir kalau kita summary kalau kita mengacu kepada UNESCO Heritage Works yang 17 itu tadi jadinya seperti ini memang seperti yang tadi saya bilang begitu kita googling korbu itu representasi dari modern journalism seperti ini terus vernacularnya karena disitu ada satu karya terakhir satu karya tempat dia meninggal yang di rumahnya itu Lekabannon itu yang vernacular yang sisanya itu brutalis nah tapi kalau kita refleksikan terhadap seluruh karya terbangun 65 karya terbangun korbu itu jadinya sebenarnya seperti ini jadi sebenarnya pusku proto-brutalisnya itu lebih banyak daripada modern tapi yang 17 ini juga agak susah untuk kita mengikuti skemanya UNESCO kenapa? karena misalnya Candigar yang tadi kita bicarakan itu ada tiga bangunan besar dan empat kompaun apa namanya landscape yang segitu besarnya sekian hektare sekian ratus ribu meter persegi program itu hanya dihitung satu UNESCO sementara yang bangunan sekecil lelak yang hanya berapa 30-40 40-50 meter persegi atau bahkan Lekabannon yang hanya enggak sampai 20 meter persegi itu juga dapat satu UNESCO itu kan tidak bisa dihitung seperti itu nah salah satu cara yang paling mudah untuk kita menghitung itu kita menggunakan satuan waktu tahun berapa tahun masing-masing bangunan itu dibangun jadi misalnya kalau yang di Candigar ya bangunan ini dibangunnya butuh berapa tahun dan lain-lain itu kalau kita expand jadinya seperti ini jadi sebenarnya ini ini yang agak susah juga dan menurut saya pada akhirnya semua narasi yang disampaikan oleh UNESCO itu jadi enggak berlaku juga sebenarnya karena Korbu itu dengan sedemikian rupanya diframing sebagai Cubism Master dan memang dia melakukan itu tadi itulah kenapa jadi penting untuk kita melihat karya Korbu itu pelan-pelan bagaimana dia terdevelop dan karya-karya Cubism modelnya luar biasa menurut saya tapi terus kita ketika kita mengkuantitasikannya itu jadi tidak bisa seperti itu karena menurut saya pada akhirnya Korbu itu memang orang yang mendahuli zamannya karena ya sebenarnya enggak lantas juga kalau dia terus kemudian narasinya seperti itu kalau Miss Van Berroa mungkin itu enggak masalah karena dia memang benar-benar pure modernis oke mungkin itu dulu dari saya semoga bisa memicu diskusi yang menarik terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih banyak mas Eka mungkin kita bisa nyalain kamera lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur rise hand ada di participant gimana saya selalu tertarik saat-saat belajar tentang Korbu kita punya timeline yang sangat panjang dengan segala prosesnya yang dibagi mungkin kurang lebih tiga babak dan kalau ada yang sebelum dia menemukan mulai mengulangi kubism di era awal-awal ada era-era dimana dia masih di awal di Switzerland dan bikin rumah orang tuanya transisi-transisi itu enak lah untuk dinikmati ibaratnya kita ngomong Korbu itu bisa jadi banyak banget dari banyak banget fase lah dan saya selalu suka saat kita menutup tadi kurang lebih menutup semuanya dengan Latourate dimana saya sih percayanya mungkin dengan beberapa anak-anak yang biasa kita kalau lagi diskusi soal Korbu biasanya kalau ngomongin Korbu Latourate kayaknya selalu jadi mungkin buat kami apa ya master piece-nya mungkin ya dimana tiga babak itu dirangkum dalam satu bentuk satu tipologi Latourate yang apa ya tadi kalau kata Mas Eka mungkin bisa dibilang misius ya mungkin gitu udah terhitung misius tadi mungkin salah satu yang menarik juga dari tentang Korbu adalah bagaimana 15 tahun dia ngomongin soal purism itu ternyata itu yang melekat sampai hari ini dan ternyata di slide terakhir terjawab bahwa ya saya rasa mungkin apa mungkin itu karena yang terangkum oleh UNESCO yang terhitung lebih banyak itu sama UNESCO ya si purismnya sendiri karena kecil-kecil dihitung satu tapi justru yang akhirnya jadi mungkin ini menjadi pertanyaan yang ingin saya bawa buka pertama sebenarnya sambil nunggu yang lain kenapa akhirnya apa-apa apa ada aspek politik sebenarnya yang ada politik tertentukah gitu kenapa purism banyak dinilai oleh ya banyak diangkat lagi lah di kare-kare Korbu gitu apa apa ingin mengembalikan lagi era-era purism itu atau bagaimana mungkin ada pandangan begitu untuk Mas Eka sambil nunggu yang lain kalau saya kalau saya ya pasti semuanya semuanya pasti politis gitu cuma sebenarnya bukan terus kita bicara seperti itu konspirasi enggak juga sih kalau menurut saya enggak sebenarnya bisa dijelaskan secara logis karena pasca Perang Dunia Kedua praktis Eropa itu lululantah sehingga kita bisa dikatakan bahwa buku-buku arsitektur yang lahir setelah Perang Dunia Kedua itu terbitanya Amerika Serikat dan yang padahal sebenarnya yang nulis juga tetap orang-orang Eropa yang pindah ke Amerika Serikat dan 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 orang-orang itu kan gitu sebenarnya termasuk karya-karya besarnya itu ya Miss Pandoroa dan lain-lain ya pada akhirnya kan yang terframe itu itu kebutuhan untuk melegitimasi international style nah saya menurut saya ada satu sisi lain yang kita juga harus harus melihat itu secara proporsional gitu international style itu dimanapun juga kalau kita mau bicara itu panas lah apalah dan lain-lain tapi dia kalau dibangun itu paling murah dibanding yang lain-lain itu memang memang seperti itu adanya selama dia bangunnya nggak di desa kayak punya korbu yang tadi udah mulai di desa-desa itu ya jadi jadi faktornya memang kebutuhan untuk itu dan setelah itu tahun 1950 memang ada program dari UN dan IMF untuk mengembangkan kota-kota negara dunia ketiga jadi itu sebenarnya kan dia berjalan beriringan setelah itu dimana orang-orang yang di dispatch yang dikirim pertama itu adalah orang-orang siam dimana korbu itu sejak siam 5 siam 6 dia sudah mutung dia sudah nggak mau ikut siam jadi dia cuma hadir di situ cuma ketemu teman-temannya tapi sudah nggak pernah mau masuk ke dalam salah satu alasannya karena dia bilang siam itu dulu dimulai dengan berbahasa Perancis tapi sekarang sudah berbahasa Inggris makanya dia sudah nggak mau ngomong katanya dia kan gitu terus tapi nonetheless apa yang ditinggalkan korbu itu diteruskan oleh tim X jadi itu kan Peter dan suami istri Peter dan Alison Smithson dari Inggris terus ya Pak Kemar dari dari Belanda sama satunya saya lupa yang 4 orang itu terus yang dari Italia ada si itu siapa sih saya lupa nih ini bahasan hari Sabtu besok nih saya lupa tapi poinnya sebenarnya tim X itu akhirnya merevive itu dan ketika tim X itu sudah mulai sebenarnya ada ada faktor lainnya ketika Gropius itu mengambil oleh Harvard GSD dia menghilangkan mata kuliah sejarah di Harvard GSD nah ketika si siapa si si Gropius itu pensiun yang menggantikan itu kan Jose Luizert Jose Luizert itu murid Jose Luizert ini unik karena dia muridnya dua-duanya muridnya Gropius iya muridnya korbu iya nah hal yang dilakukan Jose Luizert ketika di pertama kali dilakukan ketika dia diangkat menjadi direktur GSD itu adalah memanggil Siegfried Gideon kembali ke US dan akhirnya Siegfried Gideon menulislah itu buku Timespace and Architecture di dalamnya ada bab New Tradition yang membahas korbu secara tradisi membahas tentang culture dan lain-lain membahas tentang pentingnya sejarah tidak untuk mengulangi sejarah ya tapi untuk kita melihat masa depan itu kita perlu melihat ke belakang dulu kalau kita mengulangi itu ya sama beda lagi ceritanya sebenarnya itu ya tapi menurut saya itu jadi itu faktor dimana ketika powernya itu sudah mulai pindah ke Amerika Serikat sehingga yang tertinggal di Eropa itu tidak terlalu di-highlight ini mungkin kita bisa langsung jawab ke pertanyaan yang mau nanya ada Mas Nyoman Gede Mahaputra bisa menanyakan eh bisa menyalakan kamera dan microphone halo 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 wah saya groky ini groky ini ditanyain salah enggak gini saya cuma mau ini mau nanya soal international style Lekorubu sama UN nah perannya Lekorubu sama dalam membangun gedung UN itu kayaknya masih habu-habu ya kan katanya itu bukan dia yang bikin tapi jangan-jangan dari situ dia dapat banyak proyek dari international style gara-gara si UN kan mempengaruhi banyak dunia nih setelahnya masa dibangunnya gedung itu nah barangkali itu menarik buat dijadikan cerita soal berkembangnya international style dimana sebetulnya United Nations sebetulnya menurut saya juga berperan di dalam mempromosikan si gaya international style ini kan masa itu kan banyak negara-negara baru yang sedang berdiri yang membutuhkan gedung administrasi nah si UN ini sepertinya mensponsori gedung-gedung administrasi negara-negara yang baru berdiri ini nah disini mungkin peran abu-abunya Lekorubu di dalam gedung kantornya ini yang belum tergali rasanya nah gitu aja mas jadi sebenarnya di layoff buku layoff itu ada ada rancangan gedung PBB yang yang punyanya korbu dan itu gak seperti itu memang jadi kan memang yang itu kalau gak salah yang rancang aslinya kan Raymond Hood tapi karena dia UN dia harus ada tanda tangan dari tujuh arsitek dari berbagai negara kalau gak salah termasuk berhasil itu awalnya Fusio Costa tapi terus karena meninggal diganti sama Toskarnemeyer tapi mereka itu posisinya sebenarnya cuma tanda tangan aja hanya sebagai ya hanya tanda tangan aja tapi prosesnya memang seperti itu tapi memang yang menarik akhirnya adalah yang dianggap menjadi antitesis antitesis era ala internasional ala UN itu ya akhirnya orang kembalinya lagi ke korbu itu lagi berawal dari Candigar karena Candigar itu dibangun tahun segitu tahun 40-an akhir yang kemudian diteruskan sama Niemeyer di Brazil terus Louis Kahn di di mana di Bangladesh di Bangladesh kan jadi seperti itu yang dianggap menjadi antitesisnya dan termasuk kita yang membangun Konevo Odevo seperti itu jadi kan Konevo Odevo dan HI itu seperti dua ujung yang berbeda tapi kalau dikatakan apakah UN itu bermain di situ pasti kalau enggak dia enggak ngirim tiwit ke Indonesia dong kan yang dikirim ke Indonesia tiwit Jacqueline tiwit brutalisme mungkin kriode brutalisem nya si korbu mungkin juga ada pengaruh lahir dari situ di semasa dia bergabung dengan UN itu mungkin bisa jadi ya tapi kalau menurut saya bisa ya bisa enggak ya tapi kalau karena saya melihat kalau kita bicara proyek pertama yang benar-benar brutalis yang skalanya besar itu ya roncam dan itu kan terjadi ketika ketika setelah perang dunia kedua benar-benar setelah perang dan di OV itu ditulis bahwa kalau enggak salah itu dia bercerita tentang keterbatasan teknologi setelah perang jadi dia mencari cara yang dia tidak masih bisa membangun sesuatu yang yang monumental tapi tanpa perlu teknologi yang terlalu tanpa teknologi yang mutakhir karena kan itu kan kembali lagi ke beton beton itu kan kembali ke primitif lagi di jaman itu makanya kalau kita menarik ke historinya ya sebenarnya kalau kita bicara brutalis ya harusnya mengajarnya memang ke Rusia harusnya ya karena kalau kita lihat salah satu yang kemudian sebenarnya layak untuk kita lihat lagi itu proposalnya korbu untuk Palais de Sovjet itu benar-benar kan kayak jembatan itu kan itu brutalis tulen itu tapi kalau kita bicara frontier terdepannya brutalis sebagai pionir ya itu jelas Soviet tapi kan kita buta Soviet enggak ada bukunya enggak tahu juga itu dulu mulainya tapi yang jelas korbu sejak tahun 30-an akhir ke 40-an awal itu sudah pulang pulang pergi ke Soviet pulang pergi dapat pergi cuma satu terus dia cuma cerita tangan lagi dia enggak mau balik lagi ke Soviet di Moskow oke oke tapi yang yang membuat jadi menarik itu memang karena dia terbuka sekali karena dia pergi kemana-mana sejak masih umur muda itu dia memang ada di mana-mana tapi menarik menarik terima kasih untuk pertanyaannya menarik 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 dari awalnya kita bahas building bisa sampai ke sini-sini mungkin langsung ada pertanyaan kedua dari mas Henry Henry Gunawan bisa langsung menyalakan microphone dan video mungkin selamat malam semuanya nama saya Henry saya praktisi di Bandung dari HGT Architects saya sebenarnya ingin menambahkan banyak hal ke presentasi dari mas Eka tadi sedikit background saja gereja Firmini itu dilanjutkan oleh Jose Uberry yaitu tangan kanan Le Corbusier dan bukan oleh sepupunya jadi sepupunya pada tahun itu sudah ditempatkan oleh Corbusier di Chondigar karena itu proyek besar nah Jose Uberry merupakan mentor saya saya belajar tiga tahun sama beliau sampai hari ini saya masih kontak dengan dia jadi bisa dibilang Le Corbusier sudah sangat-sangat melekat dengan saya sendiri dari studi sampai praktek hari ini ada beberapa ulasan yang tadi sudah disampaikan itu sebenarnya membaca Le Corbusier memang memiliki perlu kita perlu memiliki pengetahuan historikal arsitektur yang luar biasa kemudian kita juga perlu mengetahui cara membaca informasi yang ada di depan kita dalam artian bagaimana kita mengeinterpretasikan dana tampak potongan yang sudah terjadi pengalaman ruang bagaimana beliau bisa terpengaruh dengan konteks lokasi dan apa yang beliau bermaksud untuk capai di tiap-tiap projeknya itu semua sangat-sangat penting nah ada pun diagram yang tadi sudah diperlihatkan adalah perbandingan proporsi dari Villa Makontenta karya Andrea Palladio dengan Villa Gars karya Le Corbusier yang mengerjakan diagram tersebut adalah seorang teoris namanya Colin Rowe esainya bisa dibaca mungkin itu judulnya Mathematics of the Ideal Villa nah berikutnya yang saya ingat tadi adalah cara Anda membaca projek di ini ya di mana awal-awal karir Le Corbusier yang mungkin masih belum masukkan ke dalam presentasi adalah ketika Le Corbusier mengadakan perjalanan keliling dunia disitulah beliau mendapatkan ide-ide baru dan karyanya itu bertransformasi jadi bukan dari awal-awal karya beliau yang kemudian tiba-tiba menjadi kubisme itu bukan seperti itu jadi selama kali Le Corbusier beliau memang mengalami beberapa transformasi dan evolusi dari cara berpikir dan juga dalam membenahkan karya-karya dia nah kalau kalau memang dikenal dengan five point of architecture itu kita juga sering mungkin sudah belajar ya ketika kuliah pilotis itu dia angkat bangunannya kenapa? karena dia ingin landscape itu terus mengalir disitulah dia menggunakan ide pilotis yang sebenarnya kalau di ranah asetus nusantara kita kan itu sudah terjadi dari lama sekali beliau yang hanya mempopulerkan bahwa istilah tersebut dinamakan pilotis seperti itu nah kita juga perlu mengerti dari karya-karya yang sebelum Villa Swap kenapa di Villa Swap itu tiba-tiba ada bentukan-bentukan atau olahan ruang yang beda dari lima atau empat karya sebelumnya jadi Le Corbusier itu juga terlahir dari seorang ayah yang merupakan pembuat jam tangan di Swiss nah jadi Le Corbusier sempat melakukan magang untuk menjadi watch carver jadi ketika itu pocket watch itu kan diukir atasnya dibuat gambar nah dia sempat melakukan hal tersebut jadi beliau juga ketika kembali ke Paris itu sempat bekerja dengan seorang arsitek namanya Auguste Pérez yang dimana beliau mempopulerkan teknik corbeton itu jangan lupa dan itu yang memberikan ide kepada Le Corbusier untuk bisa memberikan mengembangkan free plan jadi penjelasannya mungkin bukan pilotis diangkat kemudian bentukannya bisa dibentuk-bentuk itu tidak semena-mena seperti itu perlu dicermati juga karya-karyanya ketika beliau bersanding dengan para seniman avant-garde nah semua keterkaitan dengan orang-orang di master architects di Eropa pada saat itu tentunya akan saling mempengaruhi jadi ketika Anda membicarakan tentang kompetisi Palace of Soviet Union itu dia terpengaruh oleh teman-temannya yang di Rusia yang saat itu sedang mengembangkan ide-ide constructivist seperti itu banyak sekali yang menurut saya penjelasannya kalau saya tambahkan mungkin perlu waktu yang lebih banyak bahwa ide daripada Villa Savoy sendiri yang Anda tadi sempat sebutkan rem dengan tangga putar nah ada beberapa hal yang Le Corbusier sering tulis atau kemuakan adalah architectural promenade itu kita tidak bisa lupa jadi apapun yang dia bentuk dalam denah dan potongan itu yang terjadi dan dia kembangkan dari ide-ide tersebut tidak ada gambar Le Corbusier yang kita bisa capai hari ini dalam bentuk cetakan ataupun gambar-gambar sketsa yang merupakan S-built drawings jadi semua proyek-proyek beliau itu di lapangan seperti apa gambarnya tidak akan seperti itu itu satu untuk firm ini ya kembali lagi selama saya kuliah 4 tahun itu saya melihat mentor saya Jose Ubrie yang mengembangkan desain tersebut banyak orang yang menganggap bahwa desain itu bukan desain Le Corbusier tapi perbincangan intim dengan Jose dia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai desainer utama daripada proyek tersebut kemudian untuk Latouret itu merupakan proyek yang berhubungan dengan bangunan religius kedua dari Corbusier yang pertama merupakan Ronchamp nah menurut saya daripada Denah yang tadi mau coba dibahas ya untuk Ronchamp dan Latouret Corbusier itu sampai ke firm ini Corbusier banyak sekali mendesain dengan analogi dan beliau sangat wawasannya sangat luas dalam mitologi dan lain-lain jadi beliau bukan seorang religius tapi spiritual jadi dia tidak menganut sebuah agama dan disana dia banyak memberikan simbolisme-simbolisme di Latouret itu sebenarnya sangat banyak jadi perlu waktu tersendiri untuk bahas semua itu kemudian fasad di Latouret dan pengaturan luang dan sirkulasi disana itu semua bergantung sangat erat kepada ritual para biarawan biarawan di tempat tersebut gitu jadi karena pengetahuan tentang sejarah arsitektur dari Corbusier sendiri juga besar kita mesti mengerti berbagai hal yang beliau hendak lakukan untuk mentransformasi bangunan-bangunan tipikal yang sudah ada sebelumnya jadi dia tidak mengulang apa yang ada dia bisa saja mengambil diagram utama atau esensi daripada gereja atau biara yang kemudian dia transformasikan seperti itu berkaitan erat tentunya dengan modular sistem skala dan juga golden rectangle jadi sebenarnya bahasannya sangat-sangat banyak agak sayang saja menurut saya tadi dari penyampaiannya itu masih bisa lebih teliti untuk pengalaman ruang saya mungkin tidak akan bahas karena itu memakan waktu yang jauh lebih banyak terutama melihat dari Maison Larousse yang utama itu jadi Tuan Larousse itu merupakan kolektor seni avant-garde dan itu salah satu karya yang memang membuat Le Corbusier melejit Fermini itu Uniscosite jadi itu merupakan city planning karya Le Corbusier kedua yang terbesar yang pertama merupakan Candigan jadi di Eropa itu ada di Fermini dan gereja yang tadi disebutkan itu sempat mangkak 30 tahun jadi selama 30 tahun mentor saya Jose Ugeri tidak pernah berhenti mendesain dia terus mendesain itu menurut saya pengamatannya ketika dilihat dari tekniknya permukaan mulus atau enggak itu maaf saja itu enggak relevan karena sudah disesuaikan desainnya dengan teknik konstruksi yang ada di akhir tahun 2000 jadi saya ke sana dua minggu sebelum pembukaan berkunjung langsung ke lokasi dengan mentor saya Jose Ugeri dan mendapatkan tur khusus jadinya disitu saya enggak akan cerita banyak atau bahas disini kalau misalkan ingin dari teman-teman semua yang mau membahas lebih lanjut tentang La Corbu bisa mau hubungi saya silahkan datang ke website ada email saya di sana itu terbuka untuk kalian semua terima kasih terima kasih banyak masukannya ini tambahan yang ya inilah seharusnya malam ini seharusnya merayakan korbu dan terima kasih sudah sudah mampir dan repot-repot ngasih kita tambahan mungkin mas Eka ada tambahan lagi ya ya memang pada akhirnya kan itu makanya kita kemarin Senin itu kan saya pengen ada obrolan dulu kan maksudnya saya juga tahu pengennya ini kita di dalam gitu kita ambil misalnya satu dua atau tiga proyek yang itu mau kita bahas dalam atau kita mau overview kan gitu nah terus yang penting berikutnya itu adalah bahwa kita bicara tentang koneksi orangnya Agus Perret itu termasuk satu dari tiga orang yang tadi saya bilang akhirnya karena setelah Nazi masuk ke Perancis hanya ada tiga orang yang diperbolehkan untuk berpraktek di Perancis tanpa perlu apa istilahnya diploma salah satunya Agus Perret cuma memang pada akhirnya korbu itu lebih condong mendekati saya juga nggak tahu ya alasannya apa kalau kita bicara alasannya dengan perkembangan di Perang Dunia Kedua saya rasa nggak karena itu terjadi sebelum itu tapi dia lebih condong mendekati orang-orang yang ada di Jerman untuk kita bicara kongsi politis karena hubungannya dengan proyek-proyek berikutnya jadi itu saya rasa tidak ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua tapi mungkin bisa jadi ada hubungannya dengan gurunya yang lainnya si Sapa Peter Behrens karena di saat itu sebenarnya kalau kita akan mengkoneksikan antara hubungan antara korbu dengan rekan-rekan sejawatnya di zaman yang sama terus kita bikin matriksnya itu bisa ketemu sebenarnya antara dia Gropius terus Miss Van der Rohe tiga itu terutama itu kalau ditarik kita tariknya lagi ke Peter Behrens dan mungkin ke Van der Velde itu yang dibahas di buku saya yang terakhir itu nah itu sebenarnya dari situ kita bisa lihat kalau kita tadi bicara tentang teknik-teknik itu bahwa mereka sebenarnya saling saling apa istilahnya ya saling menginspirasi bahwa semuanya itu tiga-tiganya Gropius itu juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat drastis di waktu yang bersamaan kecuali Miss Van der Rohe Mas Van der Rohe itu selalu memegang prinsipnya dia yang di situ itu nah tapi benar sekali ketika kita bicara tentang saya sebenarnya ini ada catatannya ini cuma tadi ya karena saya takut waktunya jadi kepanjangan gitu ya trips-trips yang memang yang kemudian merubah dia yang tadi di awal kan dia biasanya disebutkan dengan apa deorient deorient yang terus menjadi menjadi dasar orang melakukan trip keliling Eropa itu pada akhirnya seperti itu tapi yang memang benar yang membuat dia akhirnya berbeda dengan rekan-rekan sejauhnya itu karena dia kemudian lompat lompat ke Afrika Utara terus lompat ke Amerika Latin dari awal sejak di awal itu dia sudah lompat ke Amerika Latin dan lain-lain tapi tapi ya nonetheless itu sebenarnya itu sebenarnya pada akhirnya memang saya sendiri juga yang paling heran itu sebenarnya ketika kita mau fokus di korbu dan sebenarnya kalau kita bicara kita bicara itu tadi metode yang kita melihat orang lain itu saya senang banget kalau kita bisa diskusi kayak gini karena kita kan ini satu pandangan semua tapi kalau kita lompat keluar dari orang yang memang benar-benar menyenangi korbu itu bahasanya pasti berhentinya enggak sampai ke sana maksudnya kita enggak akan kita enggak akan sampai ke Latori dan lain-lain itu itu yang agak 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 susah juga ya tapi ya saya rasa sih Gideon itu berusaha mengembalikan itu tapi sudah mungkin karena gap waktunya sudah terlalu lama menarik sekali ini tanggapannya dan saya rasa saya berharap masih ada yang ingin bertanya soal karena saya rasa ngomongin korbu ya sekali lagi seperti yang saya buka di awal kita bisa ngomongin dari banyak sekali perspektif banyak sekali babak dan tadi sekali lagi Mas Henry Mas Henry mungkin membuka perspektifnya menambah perspektif yang sebelumnya belum terbahas sebenarnya walaupun saya rasa emang kita harus harus memampatkan Mas Eka udah harus memampatkan ini semualah untuk lebih efisien oke ini ada pertanyaan penanyaan berikutnya nih tetangga saya di kantor sebelah Randy Hendrawan silahkan mic-nya dibuka Roger thank you saya mau berterima kasih banyak atas presentasinya buat Mas Eka Osa banyak banget insight baru yang saya dapat soal korbu terutama saya sebagai orang yang cukup mengagumi korbu maksudnya waktu saya masih ingat diskusi kecil sama Mas Eka di Yomah Botonya Mas Andi Rahman kita tiba-tiba baru kenal baru kenal udah lihat kanan kiri langsung ngomong korba korbu korba itu menarik banget hari ini saya dapat banyak banget insight terutama yang pie charts-nya terakhir itu gila keren banget dan evolusinya tadi dari tiga term style dari Le Corbusier itu banyak juga beberapa poin yang sebenarnya saya itu nggak sangka keren sih Mas saya selalu selalu juga selalu juga waktu itu setiap kali ketemu Mas Eka juga selalu bahas selalu kenapa kok sisi sisi lain korbu yang seperti yang ketika ini tidak pernah terbahas atau tidak dibahas banyak itu poin pertama saya kedua mungkin Lathaurat tadi Mas Eka pengen juga cerita sedikit soal soal recharsenya Lathaurat sama yang terakhir mungkin mungkin tadi nyombong Mas Henry kali ya soal soal fear minister oke yang pertama itu benar sih Le Corbusier punya tiga style ya dari purism ke brutalism terus sculptural form itu kelihatan jelas evolusinya sebelum dan pas sebelum dan pas perang dunia kedua dari yang maksudannya kita bisa lihat bersih dan pure secara secara bentuk dan warna tiba-tiba berubah jadi brutalism tapi kemudian di akhir kita melihat Ronsham yang pure sangat pure dengan bentukan sculpture tapi kalau kita lihat selalu ada konsistensi dari ketiga hal itu kalau kita lihat filosofa kita sudah lihat bentuk curve disitu kita kan jadi Mas Mas Eka kan cerita kalau ketemunya Le Corbusier dengan Enidioism Fund yang mengajari korbu cubism mengajari garis itu dan garis itu kalau saya lihat di Tena selalu saya temukan sejak filosofa habis itu di brutalism juga di United Education juga ada juga si bentuk bukan kur itu juga apalagi di Ronsham yang saya lihat selalu konsisten tentang itu dan structural form juga selalu muncul bahkan di awal filosofo maksudnya filosofo itu kalau lihat kita juga itu adalah bentuk romantisasi korbu terhadap dalam tanda petik machine for living itu tadi jadi for living oke tapi literally ya maksudnya romantisasi apa dia punya vaksinasi terhadap biota laut dia punya vaksinasi terhadap oke modernist ngetrendnya harus tervaksinasi dengan mesin pakai kapal karena aku suka biota laut aku suka aku punya fetish dengan dengan hewan-hewan laut sampai itu akhirnya wujudkan secara sempurna di Roncham yang bentuknya mengadaptasi keran saya pernah baca satu buku judulnya Architects on the Beach saya lupa tulisannya saya beli waktu di firmi ini dulu itu tertulis bagaimana pertama kali dia terfasinasi dengan biota laut waktu dia di rumah yang alien grey di itu ada konsistensi itu korbu sangat fungsional sekali terhadap dia sebagai modernis gitu ya itu hanyalah konsekuensi dari situ tapi dia juga dalam sisi lainnya menyediakan tempat untuk metaforik itu tadi kapal seperti kita tahu United Habitation itu enggak kapal kalau Roncham juga sebenarnya itu kan bentukan kerang tapi kalau kita lihat lagi kalau kita kalau enggak salah itu ada ini itu seperti kapal yang dinaiki oleh tiga kalau enggak salah Bunda Maria sama siapa siapa makanya ada tiga ada dualism dari Corby dan fungsionalismnya dia gitu selalu konsisten enggak mas maksudnya kayak jadi itu kayak orang greedy yang aku mau semuanya aku mau melakukan semuanya aku mau punya semua pemahaman dia nyikat semua sama kayak kerjaan dia dia mulai dari melukis sculpting bikin furniture desain interior arsitektur otak skala paling besar itu yang yang saya selalu selalu dengar Corby jadi yang mungkin saya tambahin itu yang kedua soal Latouret Latouret itu kalau menurut saya kalau tadi Oja sempat bahas itu adalah kayak comparison dari ketiga stylenya kebetulan profesor saya di Poling juga pernah cerita hal itu bahwa Latouret itu adalah gabungan dari purism brutalism sama sculptural formnya maksudnya kalau kita lihat bentukannya itu pernavular itu seperti bentukan denahnya kalau kita lihat itu seperti bentukan gereja-gereja gereja-gereja medieval yang ditutup dengan cloister lalu di tengahnya menghasilkan courtyard itu persis dengan beberapa kalau tadi Mas Eka sempat dia terinfirasi dari satu gereja di Florence kan kebetulan saya pernah ke sana namanya Charter hal itu saya pernah ke sana karena karena kepintau ini tuh awal mula si korbu terfasinasi bagaimana hanya soal proyek Latouret aja tapi soal mass production bagaimana orang tinggal secara komunal itu bagaimana itu dia ada di satu puncak di Flores tapi tahun 1918 korbu ke situ jadi sebelum proyek Latouret lama kan gitu dan bentuk DNA-nya sih lumayan mirip tapi ada dua courtyard dan bentuk gerejanya terpisah dengan bentuk cloisternya itu menarik dan gerejanya kan sebenarnya sebenarnya gerejanya gak dipakai lagi itu yang saya suka Latouret itu bangunan masih dipakai sampai sekarang tapi gerejanya itu dia bilang karena sistem pemanas dan pendinginnya agak kurang baik jadi gak pernah dipakai kebetulan dulu nginep dua hari dua malam disitu tapi akhirnya punya kesempatan buat masuk secristinya disitu akhirnya oh ini sculptural formnya itu dia dia menggambarkan ini sebagai apa itu miniatur dari telinga manusia jadi orang itu bergerak dan mendengar suaranya sendiri itu gaunya ini banget lah poetic banget tapi juga kita lihat itu mirip dengan unit habitation yang Mas Eka cerita dan masih menerapkan five elements of new architecture yang temukan di waktu jadi terus gak kalau UNESCO tadi Firmini kalau gak salah yang ketiga ini ya Firmini tadi Mas Henry bilang bahwa Firmini itu termasuk UNESCO heritage site 17 UNESCO heritage site kebetulan waktu itu sempet kalau gak salah ya kalau gak salah yang masuk cuma Maisong de la culture karena itu memang masih didesain dari awal oleh Korbu kalau gereja saya kalau waktu itu di Foundation Le Corbusier di Imation Laos sempet ada gambar aslinya Firmini gambar originalnya Firmini kayaknya gak jauh deh dari gambar aslinya Korbu karena memang mentornya Mas Henry tadi kalau asal proyek ini baru diselesaikan tahun 2006 sama Jose Obreri jadi dan memang 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 ide dari Le Corbusier adalah ini mungkin apa kayak kayak si San Eglise Church yang di Firmini ini memang memang belum selesai masih tahap awal banget jadi saya rasa itu lebih pantas dibilang karyanya Obreri daripada Korbu kalau gak salah gambarnya cuma bener-bener kayak Keong gitu aja tapi secara detail memang cakep banget suasana ruangnya agak kurang Korbu maksudnya kayak ada cahaya-cahaya yang nembak saya sih kalau saya sih jujur saya kurang suka dari trip Le Corbusier saya dari selatan sampai utara semuanya kayaknya saya paling gak suka yang Firmini tapi oke memang ini kan gak diselesaikan sama Korbu juga kayak dalamnya betulnya udah kayak ando gak berut lagi jadi kayak ya ya udah lah tapi ketika lihat Maishong dalam culture ini memang beda sih memang kelihatan struktur atapnya masih sistem yang sama-sama tapi ini preferensi ya maksudnya tanpa menyinggung masternya Mas Henry tapi ini murni preferensi saya ketika mengalami Corbusier itu aja itu aja sih cuma kepengan Mas Randy untuk nambahin yang tadi Firmini itu Firmini itu sempat dibangun ketika Le Corbusier meninggal itu proyeknya masih berlanjut sampai karena beliau meninggal tahun 65 sempat dilanjut sampai 1967 nah sampai struktur yang waktu itu belum dibangun adalah struktur yang seperti cone yang area gerejanya tersebut tapi dari level itu ke bawah sudah terbangun karena waktu itu peralihan daripada ada gubernur baru lah bisa dibilang seperti itu dan waktu itu juga pendanaan untuk gereja itu dialihkan ke proyek lain jadi proyek terhenti di sana nah setelah struktur yang dibangun itu kan ada sebagian orang di Fermini juga yang ingin menghancurkan jadi itu ternyata dilarang ketika UNESCO memperlakukan heritage yang tadi jadi Fermini itu bagian yang kotak di bawah itu dia masuk UNESCO heritage site itu yang menyelamatkan proyek tersebut sehingga bisa dilanjutkan 30 tahun kemudian nah saya sempat menulis artikel ini di publikasi di Jakarta Plus tahun 2019 tahun 2008 lalu pada Minggu Pasca tepatnya gitu jadi dome tersebut itu dibangun dengan teknologi yang lebih modern tentunya sehingga tebal daripada dinding tersebut jauh lebih tipis daripada apa yang direncanakan sebelumnya dan itu harus ditempuh mengingat budget yang tersedia untuk merampungkan proyek tersebut ya itu aja sih tambahan terima kasih iya sebenarnya Mas Henry sebenarnya korbu itu juga merancang seluruh kota yang firmini gak soalnya kalau saya lihat dari waktu itu saya kan nginep di unit habitasi yang firmini saya lihat dari atas sistem penataan itu memang korbu tapi bangunannya sudah-sudah seperti bangunan tempore sekarang ya kan ada beberapa bangunan tuh kayak stadion betul kolam renang habis itu apa sih satu lagi pusat itu youth culture culture ya 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 tapi memang mention adalah culture yang memang kekorbuannya paling utuh ya berarti ya kalau gak salah gedung tersebut dengan kolam renang kolam renang itu setelah beliau meninggal tapi itu dan stadion di depannya itu yang pertama dua proyek yang awalnya selesai rampung jadi ketika saya berkunjung ke sana dengan Jose kalau lihat buku-bukunya Le Corbusier ada satu titik dimana Le Corbusier melakukan sketch ketika firmini masih ladang dalam tanda kutip ya nah saya dibawa ke tempat tersebut titik tersebut oleh Jose untuk melihat dari perspektif yang sama melihat ke kota setelah gerejanya selesai jadi gereja tersebut adalah kulminasi memang dari awal dirancang gereja tersebut merupakan kulminasi daripada master plan tersebut unit edapitasiung yang difirmini itu dua bangunan tidak dibangun itu lucu ya berarti kasus firmini ini karena sebenarnya kalau gak salah beberapa arsitek juga terlibat ya selain Jose berarti kayak mereka membayang-bayangkan gitu ya bagaimana visi korbu di awal habis itu bagaimana menyelesaikan ini sampai akhirnya selesai baru di tahun 2006 betul nah sebenarnya pada tahun 2010 sampai 2011 itu ada pameran bergilir traveling exhibition tentang firmini nah pada tahun 2012 itu ada Jakarta Architecture Tienale jadi dari tahun 2010 itu saya menghubungi Jose Uberry untuk mendatangkan pameran firmini ke Indonesia nah sayangnya tidak terjadi dan waktu itu biaya gak ada gak ada sponsorship dan itu akan merupakan rangkaian tour di Asia ke Jepang India dan Jakarta gitu tujuannya waktu itu adalah saya melihat karena banyak teman-teman yang antusias dengan karya tersebut jadi menawarkan hal ini kepada Jose dan Jose menunjuk saya sebagai kurator dari pameran untuk mendatangkan barang-barang asli dari Fondation Le Corbusier dan market firmini yang tingginya 2 meter itu market asli ya sayangnya itu semua gak terjadi sebenarnya pameran itu kalau bisa berjalan dengan baik akan bersamaan dengan Jakarta Architecture Tienale 2012 Mas Henry ya kayaknya harus diwujudkan lagi deh gimana Mas itu mungkin agak sulit karena Jose sekarang umurnya udah lewat dari 90 tapi properti itu milik Fondation Le Corbusier itu ada dimana-mana jadi untuk gambar-gambar miliknya Fondation Le Corbusier yang memberatkan hal tersebut juga di Indonesia pada saat itu tidak ada perusahaan asuransi yang bisa mengasurasikan artwork dan itu merupakan salah satu komponen utama dari Fondation Le Corbusier untuk bisa mengeluarkan barang-barang asli saya waktu itu berebut dengan Museum of Modern Art di New York untuk mendatangkan barang-barangnya karena kalau kita berhasil 2012 menghadirkan itu pameran Le Corbusier terbesar di Asia Tenggara adalah di Jakarta jadi saya harus berebut dengan Museum of Modern Art untuk memilih barang-barang sebelum mereka pameran pada tahun 2014 jadi cepat-cepatan booking gitu nah biayanya sangat besar dan itu tidak mungkin terjadi sayang sekali memang oke masa kak thank you ini insightful banget sih malam ini semoga lah kita nabung buat pengen lah bikin kameranya korbu well ini ada penanyaan terakhir mungkin sebelum kita ngurap malam ini ini siapa sih Webor Sector mungkin bisa membuka kamera dan kamera dan mikrofonnya mungkin halo ya halo denger ya suaranya wajahnya ya gak bisa webcamnya lagi bermasalah oh ya selamat malam terima kasih Rabungwada terima kasih Mas Eka itu presentasinya menarik sekali bagi saya saya sebenarnya di awal sempat skeptis gitu karena kan membahas korbu itu kan sesuatu yang apa ya sangat-sangat semua orang tahu tapi karena banyak orang saking taunya itu sampai sebenarnya gak tahu secara dalam sampai bagaimana dan saya cukup puas dengan presentasinya tadi analisisnya dalam kritis dan pakai data itu yang saya suka ini sih yang menurut saya saya ingin menambahkan sedikit aja kayaknya masalah yang diagram yang terakhir di slide terakhir itu tentang ini ya statistik antara bangunan korbu yang purism dan non-purism itu menariknya adalah gini mungkin kita misinterpreting korbu itu salahnya bukan karena melalui tampaknya dia bangunan yang modern atau sebagainya sebagainya justru justru ini tidak melihat tidak peduli statistiknya bahwa bangunan brutnya dia lebih banyak yang daripada yang cubism tapi justru modernisme itu seakan dimulai dari korbu di pioneri korbu dan itu menjadi dosa terbesar sejarah arsitektur gitu dari semua sejarah arsitektur modernisme itu yang istilahnya punya dosa paling besar dan seharusnya tidak akan pernah diulang lagi karena itu keluarnya postmodernisme dan sampai sekarang mungkin non-referensial kalau katanya Valerio Olgiati justru disini menariknya korbu itu dia bukan karena istimewa karena dia pionir segala macam tapi dia mengkhianati dirinya sendiri dan menjadikan pelajaran bagi kita semua karena itu modernisme itu menjadi spesial lalu contohnya seperti ini bagi saya itu dibawa dia itu sebenarnya budaknya liberal aja sebenarnya notion bahwa kota itu sudah gagal duluan sebelum dirancang yaitu adanya pada korbu ini kenapa dia dianggap gagal dan soal yang ini kalau saya lihat di kolom pertanyaan tentang setarkiteks seperti Tado Ando terinspirasi dari korbu segala macam kok saya agak ini ya agak sanksi bahwa Tado Ando itu gak bisa dijadikan referensi yang baik untuk arsitek terukeran menurut saya Tado Ando itu salah satu arsitek yang berperan besar dalam membawa arsitektur Jepang pada level yang biasa banget gitu gak spesial-spesial jadi favorit arsitek favorit arsiteknya dia menurut saya tuh apa ya gak signifikan amat untuk dijadikan referensi bahwa korbu ini istimewa segitu aja dari saya terima kasih saya boleh komentar ya boleh silahkan saya gini kalau ada satu saya sebenarnya saya mau mengangkat itu tapi juga karena gak ada dasarnya ya jadi agak susah juga tapi saya selalu tertarik dengan posisi kondisi para arsitek ini dengan kehidupan pribadinya jadi kalau kita lihat perubahan awal dia mulai menjauhi Ozemfang itu ketika dia mulai kenal sama iPhone yang terus kemudian iPhone itu jadi istrinya tapi jangan salah iPhone itu kan awalnya dari dressmaker fashion designer iPhone saya pernah saya lupa kalau kita narik reference jadi susah karena iPhone iPhone itu yang kemudian ketemunya dengan korbu itu kalau gak salah kan dalam perjalanan kembali dari Brazil atau dari Argentina ke Perancis tapi dalam prosedur di tahun-tahun itulah tahun-tahun 28 akhir 20-an menuju tahun 30-an itulah dia kemudian berubah berubah in a way maksudnya menggemari yang lain dan mulai meninggalkan turis terus sama dengan ketika tahun 1950-an ketika dia kemudian berhenti di Brut itu terjadi ketika iPhone itu meninggal iPhone itu meninggal kalau gak tahun 50 atau tahun 51 kalau gak salah sejak itu kan dia selalu ketika tidak mengejarkan proyek kan selalu ada di Kabanon tapi dia meninggalnya itu kan sebenarnya gak ada yang tahu kapan exactly waktunya itu kan gak ada yang tahu tahunya kan sudah meninggal ada yang bilang sedang berenang ada yang meninggal di Kabanonnya tapi kan posisinya kan dia mengunci diri dan itu terjadi di banyak banyak arsitek yang lain di Louis Kahn ketika dia berantem dengan istri keduanya istrinya kan 4 Louis Kahn terus habis itu Frank Lloyd Wright kenapa kok karya-karya Frank Lloyd Wright yang ada di Amerika bagian Barat itu beda dengan yang lainnya karena itu dimulai ketika istri mudanya istri kesayangannya itu dibunuh di studionya dia habis itu kan dia langsung berubah jadi itu itu kayak punya impak yang besar sehingga karena kalau Frank Lloyd Wright itu juga agak ditarik orang selalu teoris mengatakan bahwa Frank Lloyd Wright itu berubah karena karena dia ikut dia lihat expo expo brussel atau expo atau bukan expo Chicago yang di Chicago world expo yang di Chicago tapi kan itu proses waktunya kalau kita lihat kan ya setelah istrinya meninggal itu terus dia terus tau-tau berubah tapi begitu dia kembali ke pantai timur lagi ya balik lagi enggak 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 seperti itu lagi jadi ada banyak hal yang memang kadang-kadang memang agak susah untuk kita teorikan itu saya tadi tau-tau ingat aja tentang iPhone itu terus kalau kita bicara menyambung ke Ando itu tadi lah itu bisa ditunggu saya sekarang posisi lagi menulis tentang Ando karena saya juga murid langsungnya Ando saya pernah ada di Tadaw Ando juga Ando itu juga salah satu orang yang sering disalahpahami saya menulis buku tentang Ando tapi yang dibahas itu bukan karena ketika kita memahami Ando itu sama dengan korbu kita harus ada di sana itu yang nomor satu terus yang kedua kita harus bicara teknis jadi yang dibahas itu mulai sirkulasi RAB teknik konstruksi dan lain-lain dan dari situ saya bisa bilang bahwa kalau menurut saya kenapa oh pantesan kalau dia bilang dia itu terinspirasi oleh korbu banyak teknik-teknik yang sebenarnya sama walaupun wujud tampilan nyatanya itu beda banget tapi disitu ada bahkan nanti ada satu yang kita kan merencanakan itu dua volume volume kedua itu yang nanti akan membahas unsur tradisinya itu di mana karena biasanya kan kita hanya bilang andu itu zen zen itu sama dengan kosong enggak gitu juga ada teknik-teknik itu yang sebenarnya kalau kita cari cukup dalam cukup lama kita akan bisa ketemu oh ini ternyata dari sana tapi kalau kita bicara bicara secara vocabulary design itu malah bisa jadi kan kayak kebalikan ya benar kata kandil tadi andu itu kan alus banget jadi kan kayak enggak korbu banget tapi ada banyak banget sebenarnya prinsip-prinsip designnya itu yang dia dapat dari situ termasuk juga dia melakukan orient trip the orient nya korbu itu dia mengikuti trip the orient nya korbu itu dan dia kemudian mengadopsi hal-hal seperti misalnya tangga rumah wikuno itu ada di beberapa bangunannya andu itu yang pakai tangga rumah wikuno itu dan lain-lain termasuk ada beberapa kemiripan dari misalnya water temple nya andu dengan roncam nya roncam nya bagaimana cara karena gini roncam itu kan menurut saya apa namanya pengalaman ruang kita itu dimulai jauh sebelum kita lihat bangunannya menurut saya itu kayak disengaja gitu memang bahwa ada kita menuju ke sana itu yang dilihat pertama belum capeknya banyak apanya saya itu disengaja banyak hal-hal yang seperti itu yang kemudian kita bisa merasakan hal yang sama di motor temple nya andu tapi memang itu sama sama dengan porbu banyak dimis dimis understoodkan gitu lah seperti itu tapi itu masih lama lah ya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai soalnya ini deadline yang lainnya kita akan itu di waktu luang lah ya itu waktu waktu luang ini ya tapi ini saya menarik sekali saya berterima kasih jadi dapat banyak saya juga dapat banyak pelajaran berharga hari ini terima kasih banyak untuk selalu menarik sebenarnya saat kita ngomongin ITU Zee Architects dimana di tengah malam ini kita masih terus-terusan berdiskusi gitu dan yang ini kayaknya sepertinya spirit yang selalu kita coba jaga gimana kita selalu mencoba semuanya berlawanan arah mas Eka dengan segala presentasinya yang dengan kelengkapan data dan landasannya terima kasih banyak sudah ada di sini jam sudah menemukan udah apa sih ini udah menunjukkan pukul 23.18 sepertinya malam ini harus saya tutup dan sekali lagi sebenarnya masih mirip dengan pembukaan saya tadi saat kita berbicara dengan eh berbicara tentang korbu kita benar-benar bisa membicarakan tentang ya seperti malam ini A to Z A to Z korbu lah gitu maksudnya dan disini Mas Eka bisa memberikan apa ya jalur yang jalur untuk menyusurinya untuk kemudian direspon dengan teman-teman yang berdiskusi dan bertanya sampai ini bahkan masih ada yang tadi diskusi bawa-bawa ke modernisme dan konteks nanti kita bikin grup lagi kali ya gak ada yang mencari tidur well sekali lagi Mas Eka terima kasih banyak sudah memberikan waktunya di sini untuk semua teman-teman yang sudah hadir 144 peserta yang masih rela untuk begadang jam segini terima kasih banyak untuk datang ke seri yang ke-19 ini sampai ketemu di seri yang berikutnya Mas Eka sekali lagi terima kasih terima kasih banyak sudah mau repot-repot mampir Ijul saya kembalikan semuanya ke host Zulfika Ibrahim your turn ya oke terima kasih banyak untuk korbonitnya Mas Eka sekali lagi terima kasih Mas Henry dan tambahan Mas Randy Mas Wibu Arsitektur dan semua sanggahannya menarik-menarik saya belajar banyak saya dan semua yang ada di sini belajar banyak pastinya ya oke lah mungkin sebelum saya tutup saya mau ngetis sedikit soal agenda kami Rebong Mada E2Z minggu depan jadi materi pekan depan sebentar saya sambil ngecek contekan materi pekan depan kita akan bahas soal Bernard Shumi khususnya khususnya pada topik Architecture and Disjunction dan ini akan sangat emosional karena pada sesi berikutnya akan dibawakan oleh guru kami yaitu Pak De Vriagata guru bagi sebagian orang guru arsitektur mungkin ya dinantikan sajalah menarik-menarik dan mungkin sebelum benar-benar saya tutup saya ingin berterima kasih buat berapa ratus orang yang sudah hadir nama saya Zulfikar Ibrahim atau Ijo saya dan teman-teman dari Rabung Mada kami adalah kolektif yang bergerak dengan tujuan menjembatani konseptual dan pragmatis dan mungkin memiliki mimpi besar untuk membangun peradaban arsitektur di Indonesia ya itu aja sih terima kasih teman-teman bisa kita tutup selamat malam selamat menikmati